Ledakan. Sosok Li Cheng dengan cepat turun. Tiga orang di sampingnya terkejut dengan keputusan Li Cheng, tapi mereka segera turun untuk mengejarnya. Semua orang tahu bahwa Luan ingin mengandalkan lautan api untuk bertarung. Semua orang tahu bahwa Luan ingin keempat anggota Klan Li menyerang lebih dulu, tapi Li Cheng tetap menyerang lebih dulu. Alasannya sederhana. Mereka lebih kuat dari Luan, jadi mereka seharusnya tidak membiarkan Luan mengambil inisiatif menyerang tanpa menggunakan teleportasi spasial. Li Cheng percaya bahwa Spirit Rache tidak akan melakukan itu. Karena mereka adalah musuh, tujuan utama mereka adalah mengalahkan Luan, bukan mengulur waktu. Di saat yang sama, ada alasan yang sangat penting mengapa Li Cheng berani menyerang dan memaksa Luan keluar dari lautan api sendirian. Itu karena senjatanya lebih panjang dari tombak. Luan jelas sangat mahir menggunakan tombak. Tiga senjata lainnya lebih pendek dari tombak. Siapapun yang masuk akan mendapat masalah. Jika mereka berempat masuk bersama, tidak akan ada waktu luang. Jika Luan mendapat serangan lanjutan, itu akan sangat buruk. Tongkat tiga bagian Li Cheng bisa lebih panjang dari tombak, dan tongkat tiga bagian Luan bisa lebih pendek dari pedang jika dia ingin bertarung dalam jarak dekat. Bisa dikatakan tidak ada kerugian dari segi jarak. Suara mendesing. Li Cheng sangat cepat. Kali ini, dia tidak menyembunyikan kecepatannya dan menyerang ke depan dengan kecepatan penuh. Staff tiga bagian di tangannya menari saat dia mengayunkannya ke arah Luan. Li Cheng sangat cepat sehingga Luan, yang berada dalam kondisi normal sebagai dewa iblis, hanya bisa melihat bayangan buram. Dia tidak bisa menangkap gerakan itu sama sekali. Luan tidak bisa gegabuh. Dia mengaktifkannya secara maksimal. Segera, sosok Li Cheng menjadi lebih jelas. Setidaknya dia bisa melihatnya sekilas. Luan tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia turun dan memasuki api setinggi tiga ribu kaki. Li Cheng melihat Luan memasuki lautan api dengan matanya sendiri. Hatinya tenggelam, tapi ini adalah situasi yang bisa diperkirakan. Karena dia sudah mengambil keputusan, dia tidak ragu-ragu dan terjun ke lautan api. Ledakan Di bawah tatapan semua orang, Li Cheng menyerbu ke lautan api. Namun, Li Cheng secara alami tidak bisa membiarkan api menyentuh tubuhnya secara langsung. Sebaliknya, dia melepaskan kekuatannya keluar, dengan paksa mendorong api ke segala arah, menyisakan ruang beberapa puluh kaki untuk dirinya sendiri. Namun meskipun dia telah melakukan persiapan seperti itu, saat dia menyerbu ke dalam lautan api, tubuhnya bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Panas! Suhu yang mengerikan bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh energi yang dilepaskannya. Bagaimanapun, roda takdirnya terbuat dari logam penusuk surga, bukan energi. Jika hanya energi murni yang dilepaskan, kekuatannya akan sangat berkurang. Selama pertempuran dengan Luan, putra kedua Semoku, Kiyoshi, dapat menggunakan ki abadi untuk mengusir api, tetapi Li Cheng tidak dapat melakukannya. Bahkan kekuatan yang dia keluarkan tersulut oleh api. Dia perlu mengeluarkan banyak kekuatan untuk mempertahankan situasi saat ini. Namun, untungnya meskipun api Luan sangat panas, kekuatannya tidak kuat. Ini karena ada perbedaan kekuatan antara dia dan Luan. Namun meski begitu, suhu di lautan api jauh lebih buruk daripada suhu udara di atas lautan api. Suhu yang begitu mengerikan membuat Li Cheng merasa pertahanan True Breaking Gold di sekitarnya sangat panas dan tak tertahankan. Dia bahkan ingin melepaskan pembelaannya. Tapi betapapun panasnya, bahkan jika dia membakar dirinya sendiri, dia tidak bisa melepaskannya. Kalau tidak, dia akan memberi kesempatan pada Luan. Daripada memikirkan hal ini, lebih baik memaksa Luan keluar dari lautan api secepat mungkin. Li Cheng segera menemukan Luan dan menyusul Luan. Saat dia menyusul Luan, keduanya berada di atas lautan api. Satu-satu. Li Cheng sangat berhati-hati. Bagaimanapun, kekalahan Li Gong ada di depannya. Setelah menyelam ke tanah, Luan hanya berada tiga kaki di depannya. Dia menginjak batu itu dengan keras, dan kekuatannya begitu besar sehingga menyebabkan retakan yang dalam muncul di batu itu. Namun, ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak mengandalkan momentum tugasnya. Sebaliknya, dia menggunakan banyak momentum untuk menyerang Luan. Melihat ini, semua orang di udara mengerutkan kening. Ini adalah tekanan yang diberikan Luan untuk pertarungan jarak dekat. Hingga saat ini, belum ada yang berani menggunakan momentum tersebut untuk menyerang Luan. Jika tidak, kelembaman yang ditimbulkan oleh momentum tersebut dapat menjadi kelemahan fatal mereka. Meski kelemahannya hanya sesaat, Luan masih bisa menangkapnya. Momentum Li Cheng tiba-tiba berkurang, begitu pula kecepatannya. Luan bisa melihat lebih jelas. Li Cheng memegang tongkat tiga bagian di tangannya dan segera menggunakan suatu gerakan. Segera, lusinan bayangan staff muncul dan langsung menuju ke Luan. Kombinasi roda takdir dan keterampilan tempur membentuk keterampilan rahasia khusus. Tentu saja, bayangan tongkat itu hanyalah ilusi. Hanya satu dari mereka yang merupakan senjata sungguhan. Bayangan tongkat lainnya dibentuk oleh energi emas yang menusuk surga. Namun, bayangan tongkat Li Cheng terlalu cepat. Selain itu, ruang di sekitar mereka juga kacau. Baik persepsi kekuatan maupun persepsi ruang tidak dapat membedakan senjata mana yang sebenarnya. Selain itu, staff tiga bagian memiliki dua gesper, yang berarti sangat sulit untuk mengetahui di mana senjata itu berada dari pergerakan batang tubuh. Luan memegang tombak di tangannya. Ada lapisan udara dingin di tombak itu. Itu bahkan lapisan tipis es suan. Tentu saja, Luan tidak takut tombaknya akan panas. Dia takut api suci surga ke-9 akan mempengaruhi kekerasan senjatanya. Menghadapi semua bayangan staff, Luan tidak berani bergerak. Dia hanya bisa mundur dengan cepat di atas batu. Luan tidak bisa melihat bayangan tongkat itu dengan jelas. Bahkan tongkat tiga bagian di tangan Li Cheng menjadi sangat kabur. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa keterampilan staff dan keterampilan rahasia Li Cheng sangat kuat. Melihat Luan terus mundur, Li Cheng berusaha sekuat tenaga menahan panas agar dia tidak cemas. Dia segera mengubah gerakannya, dan bayangan tongkatnya menjadi lebih ilusi. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, tiga bayangan tongkat meledak dan langsung menuju ke arah Luan yang hanya berjarak dua kaki darinya. Mereka ditujukan ke kepala, dada, dan dantian Luan. Luan segera mengangkat tombak di tangannya. Dia mengarahkan kepala tombaknya ke depan dan mengayunkannya ke atas dan ke bawah untuk mematahkan dua bayangan tongkat. Di saat yang sama, dia memblokir bayangan tongkat ketiga dengan batang tombak. Reaksi yang sangat cepat. Li Cheng terkejut. Dia tidak menyangka serangan mendadak seperti itu bisa dihadang oleh Luan dalam jarak sedekat itu. Tapi karena dia sudah bergerak, dia tidak mau berhenti. Segera, bayangan staff yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke depan dan bergegas menuju Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, lebih banyak bayangan staff datang dari jauh untuk mendukungnya. Ada bayangan staff dua kali lebih banyak dari sebelumnya. Meski kekuatan setiap serangannya tidak sekuat serangan senjata sungguhan, namun tetap mampu melukai tubuh Luan. Jika mencapai titik vital, itu akan menjadi cedera serius. Ledakan. Bayangan staff yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan suara yang memekakkan telinga. Ketika Luan melihat langit dipenuhi bayangan tongkat, bayangan tongkat ini berubah dari ilusi menjadi padat. Dia segera mengacungkan tombaknya dan memutari tubuhnya. Terlebih lagi, ia meminjam kekuatan langkahnya di atas bebatuan untuk segera mengubah bentuk tubuhnya. Bayangan tombak menjadi ilusi pada saat yang sama dan membuat suara benturan keras dengan bayangan tongkat. Ledakan. Suara tabrakan menyatu menjadi satu suara. Sosok Luan terus mundur, tapi dia memblokir semua bayangan tongkat yang tidak bisa dia hindari. Dalam sekejap, ratusan tabrakan muncul, tapi Luan masih tidak terluka. Li Cheng tidak mau berlarut-larut di lautan api karena suhunya semakin tak tertahankan. Luan juga tidak ingin berlarut-larut karena waktu maksimum alam dewa iblis terbatas. Namun, kemunculan bayangan tongkat segera menyulitkan kedua belah pihak untuk berhenti. Luan tidak dapat menembus bayangan tongkat, dan bayangan tongkat tidak dapat mengenai Luan, juga tidak dapat memaksa Luan keluar dari lautan api. Situasi saat ini seolah menguji kesabaran kedua belah pihak, melihat siapa yang mau tidak mau mengambil pilihan yang salah. Serangan Li Cheng tidak berhasil, menyebabkan heaven-breaking through gold armor menjadi semakin panas. Tubuhnya benar-benar mulai terbakar. Rasa sakit yang terik karena tersiram air panas sangat tak tertahankan, dan itu sama bahkan untuk pembangkit tenaga listrik tingkat surga. Li Cheng bahkan bisa mencium bau terbakar. Heaven-breaking through gold armor yang mendidih menempel di dagingnya yang berdarah. Rasa sakit itu membuat Li Cheng semakin cemberut. Rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya membuat Li Cheng semakin sulit untuk menanggungnya, terutama ketika darah bahkan mengalir dari dahinya dan menutupi matanya. Ketika darah menetes dari matanya, Luan melihatnya dengan jelas. Adegan ini memaksa Luan untuk menekan gagasan untuk mengubah gerakannya. Sebaliknya, Li Cheng benar-benar tidak tahan lagi. Setelah tiga gerakan berturut-turut, Li Cheng tiba-tiba berubah. Dia menginjak batu di bawah kakinya, dan bayangan tongkat yang memenuhi langit segera menghilang. Li Cheng memegang tongkat tiga bagian di tangannya dan menyapunya dengan seluruh kekuatannya, langsung menuju ke dada Luan. Peluang. Mata merah darah Luan akhirnya bergerak. Dia yang sudah berputar langsung terjatuh ke kanan. Tubuh bagian atasnya menjadi sejajar dengan tanah. Di saat yang sama, dia memegang tombak di tangan kanannya dan menggabungkan kekuatan putarannya dengan kekuatan pinggangnya. Dia memegang ujung tombak dan menikam dan Tian Li Cheng. 3712. Tombak itu seperti seekor naga. Dan itu adalah naga api suci yang sesungguhnya. Ini adalah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu oleh Luan. Meski tombaknya cepat, Luan, yang telah siap mental, tidak bingung sama sekali. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan dalam darahnya, dan tombak itu segera dipenuhi api. Itu seperti naga api suci ilusi yang bercokol di tombak, dan langsung menuju ke dantian Li Cheng. Suara mendesing. Staff tiga bagian menyapu tubuh Luan, yang sejajar dengan tanah, dan tombaknya sudah berada di depan dantian Li Cheng. Li Cheng, yang menyerang, tidak bisa mengelak sama sekali, tapi Li Cheng, yang sangat berhati-hati, bereaksi sangat cepat. Dia segera menekan dengan tongkat di tangannya, ingin memblokir tombak. Tapi kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu, tombak dengan seluruh kekuatannya, ditambah kekuatan tulang naga kekaisaran, bagaimana bisa diblokir dengan begitu mudah. Mengaum. Raungan naga datang dari tombak. Bang. Staff segera muncul di samping kepala tombak dan menekan dengan kuat, tetapi tidak dapat menahan kekuatan kepala tombak. Lebih penting lagi, penyisiran tadi telah menghabiskan sebagian besar daya, dan sekarang hanya ada sedikit daya yang dapat digunakan. Ditambah kelembamannya, tidak ada cara untuk memblokirnya. Tongkat itu hanya memblokir sebagian dari naga api suci, dan tombaknya langsung mengarah ke dantiannya. Li Cheng kaget, tapi dia tidak panik. Ini karena ada baju besi di depan dantiannya, dan itu adalah emas penusuk surga yang sangat keras. Jika itu adalah seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya, tombak dengan kekuatan besar ini tidak akan mampu menembus armor, apalagi Luan. Li Cheng bahkan memutuskan untuk menyerah pada dantiannya. Menurutnya, paling banyak dia akan terkena tombak, tapi tidak akan ada kerusakan yang nyata. Dia segera melambaikan tongkat tiga bagian dan menyerang Luan. Tetapi, bang! Kepala tombak itu langsung menembus armor, dan langsung ke dantian Li Cheng. Uh! Li Cheng segera merasakan dantiannya terbakar, dan pada saat yang sama, dia dengan keras memuntahkan setegup darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan ini, semua pembudidaya alam surga wiklan Li di langit terkejut, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Emas yang menusuk surga hanya bisa dihancurkan oleh emas yang menusuk surga itu sendiri. Itu hanya masalah siapa yang menggunakan lebih banyak kekuatan. Tapi masalahnya, menurut mereka, tembakan Luan tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan dengan bayangan naga api suci ini, bahkan dengan tulang naga kekaisaran Luan, kekuatan tombaknya paling banyak sama dengan serangan kekuatan penuh Li Cheng. Bagaimana bisa menembus armor di depan dantian? Hanya mereka yang berada di panggung Raja Surgawi yang dapat merasakan situasi spesifik, serta sejumlah kecil ahli alam surga, yang langsung memahami prinsip di baliknya. Itu sangat sederhana. Suhu lautan api telah melunakkan emas pemecah surga. Meskipun belum meleleh pada tingkat yang terlihat, kekerasan armornya telah menurun secara signifikan. Dan tombak Luan dilindungi oleh es yang mendalam dari awal sampai akhir. Karena itu, tombak ini mampu langsung menusup dantian Li Cheng. Ujung tombaknya telah sepenuhnya tenggelam ke dalam tubuh Li Cheng. Tidak hanya itu, ujung tombaknya juga membawa api suci yang berkobar-kobar, yang juga melonjak ke tubuh Li Cheng. Jika itu adalah seseorang yang tidak memiliki atribut tertinggi, jika api suci memasuki tubuh mereka dan menyentuh organ mereka berarti semuanya sudah berakhir. Nyala api akan dengan cepat membakar seluruh organ mereka. Namun, sebagai pemilik atribut tertinggi, organ Li Cheng memiliki efek penekan yang sangat besar pada atributnya. Nyala api membakar organ tubuhnya, tapi itu pasti tidak sampai pada titik di mana dia tidak bisa bereaksi. Sebaliknya, Li Cheng tidak sepenuhnya terkejut dengan tusukan ini. Sebaliknya, dia dengan giat mengerahkan atribut tertingginya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan api suci yang mengamuk di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur, ingin segera keluar dari ujung tombak. Namun, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, itu tetaplah organnya. Bahkan jika emas pemecah surga terbentuk di tubuhnya, kerapuhan organ tubuhnya tidak dapat diubah. Mereka tidak dapat menahan pukulan berat sama sekali. Lu An, yang menusukkan tombaknya ke dantian Li Cheng, secara alami lebih cepat daripada Li Cheng, yang baru bereaksi setelah dipukul. Jadi ketika Li Cheng ingin membentuk kekuatan di tubuhnya untuk menekan dan mundur, serangan Lu An berikutnya telah tiba. Lu An menyerang ke depan dengan kecepatan penuh, dengan keras kepala terus menusuk tombaknya ke depan, bahkan melangkah lebih dalam, langsung memaku tulang punggung Li Cheng. Pada saat yang sama, dia mengendalikan tombak untuk berputar, dan ujung tombak juga berputar di atas organ dan tulang belakang. Bayangan naga api suci ditombak awalnya dalam keadaan melingkar. Setelah ujung tombak diputar, bayangan naga api suci melepaskan diri dan segera menyapu organ Li Cheng. Bahkan jika reaksi Li Cheng cukup cepat, kekuatannya yang terbentuk dengan tergesa-gesa bukanlah tandingan bayangan naga api suci. Mengambil langkah mundur, bahkan jika Li Cheng tidak bereaksi dengan tergesa-gesa, dan telah bersiap untuk waktu yang lama, kekuatan yang dilepaskan oleh organnya tidak dapat menahan kekuatan tombak. Nyala api melonjak dan segera menembus pertahanannya, langsung menuju organnya. Bang! Semuanya tiba-tiba berhenti. Tubuh Luan bergetar. Penghentian yang tiba-tiba membuat kekuatan di tubuhnya terasa tidak nyaman. Tidak diragukan lagi, itu adalah kultifator alam Raja Surgawi dari Klan Fu yang telah mengambil tindakan. Karena dia telah bergerak, itu berarti Li Cheng tidak lagi memenuhi syarat untuk terus bertarung. Itu benar. Mungkin tombak ini tidak akan langsung membunuh Li Cheng, dan dia masih memenuhi syarat untuk terus bertarung. Namun, kematian hanyalah masalah waktu saja. Ini hanya sebuah perdebatan, dan tidak perlu sampai sejauh ini. Kultifator alam Raja Surgawi Klan Fu telah menyelamatkan nyawa Li Cheng, dan juga menyelamatkan energi yang dibutuhkan Luan untuk mengalahkan lawannya sepenuhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua belah pihak dipisahkan secara paksa, tetapi tombak itu masih ada di tangan Luan. Setelah keduanya mundur sepuluh kaki, air Surgawi muncul di sekitar Li Cheng dan mengalir ke luka dalam didantian Li Cheng. Setelah api kudus padam, itu menyembuhkan luka Li Cheng. Kekuatan penyembuhan air Surgawi tidak sekuat energi abadi, tapi jelas tidak lebih lemah dari energi abadi ketika menyangkut luka yang disebabkan oleh api suci sembilan surga. Dengan bantuan kultifator alam Raja Surgawi, pertempuran berhenti secara alami. Setelah luka Li Cheng sembuh, dia menggenggam tangannya dan berkata dengan penuh terima kasih kepada kultifator alam Raja Surgawi Klan Fu. Terima kasih, senior. Penggarap rilem Raja Surgawi Klan Fu tidak mengatakan apapun. Pertarungan belum berakhir, jadi Li Cheng tentu saja tidak ingin membuang waktu. Terutama karena Luan telah menggunakan keadaan Dewa Iblis, dia tidak bisa memberi Luan kesempatan untuk beristirahat. Li Cheng segera terbang menjauh dari lautan api, dan tentu saja, dia melewati ketiga rekan satu timnya yang berada beberapa ratus kaki di atas lautan api. Sosok Li Cheng berhenti sebentar, dan dia berkata dengan nada meminta maaf, maaf, sekarang terserah kalian. Dengan itu, sosok Li Cheng dengan cepat terbang menuju Klan Li di langit. Setelah dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada pemimpin Klan, pemimpin Klan tidak menyalahkannya, tapi juga tidak mengatakan apapun. Dia hanya memintanya untuk kembali dan menyembuhkan lukanya. Itu benar, kultifator alam Raja Surgawi Klan Fu hanya menyembuhkan luka di dantian Li Cheng, tetapi tidak menyembuhkan luka lainnya. Setelah kembali ke Klan, Li Cheng segera melepas armor di tubuhnya. Armornya memang menjadi lebih lembut, dan lebih lembut. Hanya karena tubuh Li Cheng telah terbakar oleh suhu yang mengerikan sehingga dia tidak menyadarinya. Setelah melepas armornya, seluruh tubuhnya berlumuran darah segar, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Bau daging hangus segera menyebar ke seluruh Klan Li. Baru pada saat itulah semua orang tahu betapa parahnya luka bakar Li Cheng. Yang lain segera mengeluarkan pil penyembuh dan memberikannya kepada Li Cheng. Untungnya, semua luka di tubuhnya adalah luka bakar, dan bukan akibat kontak langsung dengan api suci sembilan surga. Ada perbedaan besar antara keduanya, dan pil tersebut juga dapat menyembuhkan Li Cheng sepenuhnya. Setelah melepas baju besinya, Li Cheng merasa seperti berada di surga. Rasa sakitnya hilang, dan seluruh tubuhnya menjadi rileks. Terutama setelah pil tersebut mengurangi rasa sakitnya, hal ini sangat berbeda dibandingkan dengan penyiksaan sebelumnya. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia akhirnya hidup kembali. Tapi, dia telah hidup kembali, tapi ketiga temannya belum. Setelah Li Cheng kembali ke Klan Li, kultifator alam Raja Surgawi Klan Fu menghilang lagi. Di tengah lautan api, hanya ada sebuah lubang yang lebarnya kurang dari seratus kaki, dan di tengah lubang itu berdiri Luan. Api suci membakar bebatuan di tanah, dengan cepat mengisi lubang tersebut. Lubang itu semakin mengecil, dan akan segera menelan Luan ke dalam lautan api. Ketika sosok Luan menghilang dari pandangan mereka, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Apa yang kita lakukan? Li Zhen segera bertanya pada Li Wang dan Li Zhu. Hati Li Wang dan Li Zhu terasa berat, dan sulit bagi mereka untuk mengambil keputusan. Dari mereka berempat, ada satu orang yang berkurang, dan ini memberikan banyak tekanan pada mereka bertiga. Namun dengan banyaknya orang yang menonton dari langit, mereka bertiga tidak bisa ragu terlalu lama. Li Wang menarik nafas dalam-dalam, mengertakkan gigi dan berkata, kita bertiga tidak bisa berpisah lagi, kalau tidak Luan pasti akan menangkap kita. Jika mereka bertiga berpisah, itu berarti salah satu dari mereka pasti akan ditinggalkan sendirian. Li Zhu dan Li Zhen langsung mengangguk setuju. Li Wang memandangi lautan api yang hendak menelan lubang itu dan berkata, jika kamu tidak keberatan, ayo kita menyerang bersama. 3713 Perkataan Li Wang mengguncang tubuh Li Zhu dan Li Zhen. Jika mereka bertiga menyerbu ke lautan api bersama-sama, bukankah akan lebih baik jika mereka berempat menyerbu bersama? Namun, lautan api di bawah akan menelan Luan sepenuhnya. Luan akan menghilang dari pandangan mereka. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Jika mereka menunggu Luan beristirahat sebelum bertarung, kekalahan Li Cheng tidak akan ada artinya. Li Zhu dan Li Zhen segera mengangguk. Mereka bertiga segera bergerak dan terjun ke lautan api dengan kecepatan penuh. Gemuruh. Ketiganya sangat cepat. Terdengar suara yang memekahkan telinga saat mereka menerobos udara. Mereka bertiga turun dari langit dan dengan cepat bergegas ke lautan api setinggi 3.000 kaki. Di saat yang sama, mereka melepaskan energinya untuk mengusir lautan api. Saat mereka berada di luar lautan api, mereka bertiga sudah merasakan kepanasan yang luar biasa. Ketika mereka memasuki lautan api dan membiarkan energi mereka bersentuhan dengan api, mereka menyadari betapa mengerikannya suhunya. Saat mereka bergegas ke lautan api, mereka bertiga sepertinya merasakan situasi Li Cheng sekarang. Namun, semakin sulit, semakin cepat mereka harus menyelesaikan pertempuran tersebut. Tidak mungkin ada penundaan. Mereka bertiga dengan cepat menukik menuju Luan. Karena kemampuan pertarungan jarak dekat yang kuat dari Luan, mereka bertiga tidak berani mengepung Luan dalam formasi segitiga. Sebaliknya, mereka bertiga membentuk busur dan menyerang Luan bersama-sama. Meskipun formasi segitiga mungkin memberi Luan kesempatan untuk menerobos mereka satu per satu, nyatanya, jika mereka tidak menganggap musuhnya adalah Luan, akan sangat sulit untuk melakukannya. Meskipun formasi busur dapat memastikan bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sendirian dan dapat saling membantu pada waktunya, mereka akan kehilangan kesempatan untuk menyerang punggung Luan. Hal ini sangat mengurangi tekanan pada Luan. Melihat mereka bertiga bergegas ke arahnya, Luan memegang tombak panjangnya secara horizontal di depan dadanya. Namun, mereka bertiga tidak langsung bergegas menuju Luan. Tak hanya itu, ketiganya menghilang seketika. Ketika mereka berada sekitar sepuluh kaki dari Luan, mereka semua mengulurkan tangan. Ledakan. Senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan langsung menuju ke arah Luan. Melihat ini, mata gelap Luan langsung fokus. Bang! Tanpa ragu, Luan segera memilih mundur. Di saat yang sama, tombak panjang di depannya dengan cepat berputar dan menari, ingin menggunakan tombak panjang itu untuk memblokir serangan senjata tersembunyi tersebut. Tapi, itu tidak mungkin. Meskipun Luan sekali lagi mengaktifkan alam dewa iblis secara maksimal, kekuatan ketiganya masih jauh melebihi kekuatan Luan. Serangan ketiganya sudah sulit ditangkap, dan senjata kecil tersembunyi yang meledak dalam sekejap bahkan lebih sulit untuk dilihat dan dirasakan. Terlebih lagi, dengan kekuatan mereka bertiga, senjata tersembunyi yang dilepaskan dalam radius 10 zang sangatlah merusak. Itu cukup untuk melukai Luan, dan bahkan menembus tubuh Luan. Ding-ding-ding. Tombak panjang Luan dengan cepat bertahan melawan gelombang pertama senjata tersembunyi. Ia berhasil memblok sebagian besarnya, namun masih ada beberapa yang lolos dari jaring. Betis kirinya langsung terkena senjata tersembunyi. Senjata tersembunyi itu menembus kulitnya, menyebabkan kulitnya terbelah dan dagingnya berlumuran darah. Terlebih lagi, pukulan itu sangat mengenai tulang kakinya. Untungnya, tulang kakinya terbuat dari imperial dragonborn, jadi dia tidak akan terluka. Namun, jika mengenai organ dalam, akibatnya tidak terbayangkan. Karena itu, Luan segera mengubah langkahnya. Dia segera melepaskan energinya ke depan, dan es hitam dengan cepat muncul di depannya untuk memblokir. Dengan kekuatan ledakannya saat ini, es hitam yang terbentuk sangatlah keras. Itu bahkan sebanding dengan kemampuan pertahanan dari creation heavy earth. Bahkan jika ketiganya melepaskan serangan mereka dengan kekuatan mereka, kekuatan biasa akan mampu memblokir mereka. Sayangnya, es hitam itu menemui emas penusuk surga yang paling sulit. Dalam pertarungan jarak dekat, bahkan penciptaan bumi berat tidak dapat menghalangi emas penusuk langit. Senjata tersembunyi itu dengan cepat menghantam es hitam yang tebalnya hanya 10 sang, dan es hitam itu segera pecah. Ia tidak bisa menahan serangan itu sama sekali. Satu-satunya hal yang berguna adalah setidaknya itu bisa membantu Luan melepaskan gelombang senjata tersembunyi berikutnya. Namun, hanya ada satu kesempatan ini. Saat es hitam meledak, sosok Luan langsung melesat ke depan. Ledakan. Sesosok yang diselimuti kegelapan langsung menyerang ketiganya. Ketika mereka melihat Luan tiba-tiba berubah dari mundur menjadi maju dan diselimuti kegelapan, ketiganya langsung terkejut. Kedua belah pihak awalnya hanya berjarak 10 sang, dan ketiganya maju dengan cepat. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mundur pada saat Luan tiba-tiba menyerang ke depan. Tidak hanya itu, energi gelap di sekitar Luan tidak terlalu kuat, tapi sangat padat. Kekuatan yang dibentuknya sangat kuat. Semua senjata tersembunyi segera datang sebelum kegelapan, memasuki kegelapan, dan segera terbang keluar dari balik kegelapan. Benar, transfer ruang angkasa. Saat mereka menyentuh kegelapan, mereka langsung dipindahkan ke belakang. Dengan bantuan kekuatan luar angkasa yang kuat, kekuatan senjata tersembunyi hanyalah kekuatan dan kekerasannya sendiri. Mereka tidak memiliki kemampuan lain. Dengan dukungan penuh Luan terhadap energi gelap, dia hampir tidak bisa mentransfer semua senjata tersembunyi. Dengan perlindungan energi gelap dan batu ketiganya, Luan dengan cepat menutup jarak dan bersiap untuk melawan ketiganya dalam pertempuran jarak dekat. Li Zhu dan Li Zhen melihat ini dan ingin melepaskan senjatanya. Namun, Li Wang segera meneriaki mereka, gunakan rantainya. Li Zhu dan Li Zhen kaget. Yang terbaik adalah seseorang mau menonjol dan memberi perintah saat ini. Keduanya segera berhenti melepaskan senjatanya dan menyebar. Meskipun mereka tidak mundur, mereka ingin mengepung Luan dari tiga sisi. Luan tidak mundur. Karena itu, targetnya adalah Li Wang yang ada di depannya. Bang! 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 Tiga suara terdengar hampir bersamaan. Seketika, cahaya putih gelap muncul. Ketiga lampu itu langsung menyatu menjadi satu. Itu adalah kombinasi dari lusinan lampu. Sinar cahaya ini dengan cepat berubah menjadi rantai, yang segera menyelimuti Luan. Rantai itu tebalnya dua inci dan jumlahnya ratusan. Tidak hanya rantai yang mengelilingi Luan dalam bentuk segitiga, bahkan bagian atas kepala Luan pun langsung tertutup oleh rantai tersebut. Di bawah kendali ketiganya, rantai dengan cepat ditarik dan dikencangkan. Dari beberapa zang dari Luan, dengan cepat berkurang menjadi kurang dari dua zang. Ratusan rantai mengencang dan membentuk sangkar. Tidak mungkin Luan bisa melarikan diri. Satu-satunya cara adalah menggunakan energi gelap untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Luan memiliki energi gelap di sekelilingnya. Dia pasti punya cukup waktu. Dengan cara ini, Luan akan berhasil diusir dari lautan api. Namun, Luan tidak bergerak sama sekali. Meskipun rantai menutupi sekeliling dan bagian atas, rantai itu tidak dapat menutupi kaki Luan. Kaki Luan adalah batu yang keras. Saat rantai itu muncul, Luan segera menggunakan tombaknya untuk menusuk batu di bawahnya dan menggunakan kekuatannya untuk mengangkatnya. Karena itu, ketika rantai mencapai Luan, mereka tidak hanya menjebak Luan, tetapi juga batu yang lebarnya lebih dari satu zang. Ledakan. Rantai itu membentur batu dengan keras. Kekerasan batu itu secara alami tidak bisa dibandingkan dengan emas sejati pemecah surga. Namun, batu itu mampu menghentikan emas sejati pemecah surga. Meski langsung retak dan hendak meledak, karena rantainya hampir kedap udara, pecahan batu tersebut tidak bisa bocor keluar. Tubuh Luan segera turun ke tanah, tiba di celah yang terbentuk oleh batu setinggi tiga kaki. Pada saat yang sama, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan api suci surga ke-9 meledak dari tubuhnya. Di bawah pelepasan kekuatan penuhnya, itu dengan cepat menelan mereka bertiga. Itu benar-benar menelan mereka bertiga dari dalam. Mereka bertiga memfokuskan kekuatan mereka pada rantai dan tidak bisa menekan api suci surga ke-9 Luan. Karena ketiganya menekan kekuatan yang berbeda, mereka tidak dapat menekan api secara seimbang. Cara mereka menekan apinya tidak stabil. Bahkan jika mereka bertiga mencoba menekan apinya, mereka tidak dapat menekan energi murni dan segera ditelan oleh api. Ledakan. Panas. Cukup panas untuk terbakar. Mereka bertiga hanya bisa membentuk ruang selebar setengah zang di permukaan armor untuk menahan api. Meski begitu, suhu emas sejati pemecah surga tiba-tiba meningkat. Satu-satunya hal yang terlihat di luar armor itu adalah mata mereka. Mereka tidak bisa fokus bertarung dalam nyala api seperti ini. Li Wang segera berteriak, mundur. Setelah itu, Li Wang langsung bergegas dan ingin segera keluar dari lautan api. Ketika Li Zhu dan Li Zhen mendengar auman Li Wang, mereka langsung terbang. Namun, ketika Li Zhen hendak terbang, dia tiba-tiba merasakan serangan datang dari bawah. Itu langsung mengenai tubuh dan kepalanya. Oh tidak. Serangan ini sangat kuat. Itu jelas bukan serangan jarak jauh yang dikeluarkan oleh Lu Wang. Itu adalah serangan kekuatan penuh. Li Zhen tidak menyangka ketika mereka bertiga mundur, Lu Wang akan menyerangnya. 3714 Kali ini, itu memang pilihan yang disengaja oleh Lu Wang. Karena saat pertama kali bertarung dengan Li Zhen, Lu Wang menyadari bahwa wanita ini sepertinya terlalu pemalu. Apapun alasannya, emosi ini sangat jelas terlihat. Setelah mengalahkan lawan yang mudah terlebih dahulu dan mengurangi jumlah lawan dengan cepat, tidak akan terlalu sulit untuk bertarung satu lawan dua. Karena itu, Lu Wang, yang telah melepaskan apinya, bergegas keluar dari bawah rantai dan menusuk dengan tombaknya. Tusukan tombak ini tidak menggunakan kekuatan, melainkan senjata aslinya sendiri. Lu Wang melemparkan tombaknya tepat ke tubuh Li Zhen dari bawah ke atas. Menghadapi situasi ini, Li Zhen hanya bisa menghindar dengan seluruh kekuatannya, tapi di saat yang sama, dia menggunakan pedangnya untuk menebas tombak itu, ingin menjatuhkannya. Dengan cara ini, Lu Wang tidak punya senjata untuk digunakan. Untuk bisa memikirkan hal ini, itu berarti meskipun dia sangat takut pada Lu Wang, dia jauh lebih baik daripada saat pertama kali mereka bertarung. Dia secara bertahap beradaptasi dan menjadi lebih rasional. Tapi, Lu Wang telah menusuk dengan tombaknya, yang berarti dia tidak berniat menggunakannya untuk menyerang lagi. Jurus pedang Li Zhen yang tampaknya rasional sebenarnya adalah jurus yang tidak berguna. Sebaliknya, gerakan pedang ini menghabiskan banyak kekuatannya, menyebabkan dia langsung jatuh ke dalam kelembaman. Suara mendesing. Sosok Lu Wang mengikuti dari belakang tombak, menginjak bebatuan dengan keras saat dia berlari dengan kecepatan tinggi. Jarak antara keduanya sangat dekat, dan dengan stagnasi Li Zhen, Lu Wang langsung menyusul dari bawah. Dalam pertarungan satu lawan satu, dan Li Zhen menggunakan pedang, Lu Wang tidak membutuhkan senjata apapun untuk menjatuhkannya. Lu Wang datang dari bawah ke atas, dan jarak antara keduanya sangat dekat, bahkan kurang dari satu kaki. Dengan kata lain, ketika keduanya berada pada ketinggian yang sama, jarak antara keduanya menjadi sangat dekat. Li Zhen secara alami memperhatikan Lu Wang bergegas mendekat, jadi dia, yang baru saja menebas tombaknya, mengayunkan pedangnya lagi dan langsung menuju kepala Lu Wang, yang sudah bergegas ke betisnya. Lu Wang sudah menduga tanggapan seperti ini, jadi dia tidak panik sama sekali. Dia segera mengangkat tangannya dan meraih pergelangan kaki Li Zhen, menggerakkan tubuhnya ke samping untuk menghindari pedang, dan pada saat yang sama, muncul di belakang Li Zhen. Dia mengerahkan kekuatan dengan lengan kanannya dan menarik Li Zhen ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Suara mendesing. Setelah dua serangan berturut-turut, Li Zhen tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan kekuatan untuk terbang ke atas. Dan Lu Wang memusatkan seluruh kekuatannya pada lengannya, menyebabkan Li Zhen segera ditarik ke bawah. Ditarik dengan paksa berarti keseimbangan ada di tangan Lu Wang, dan sulit baginya untuk menjaga stabilitas pusat gravitasinya. Li Zhen terkejut, dan alasan dia memaksakan diri untuk mempertahankannya akan segera runtuh. Dia segera memutar bagian atas tubuhnya dengan kuat, ingin menebas kepala dan leher Lu Wang secara horizontal. Namun, serangan kuat semacam ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Lu Wang. Jika kaki Lu Wang dicengkram, dia akan menggunakan pinggangnya untuk mempertahankan kekuatannya, dan pada saat yang sama, meminjam kekuatan untuk ditarik ke bawah untuk menyerang dengan kaki lainnya. Seringkali, lawan tidak perlu dilawan. Mengikuti arus akan memberikan efek yang sangat baik. Sayangnya, Li Zhen tidak melakukannya. Namun, Lu Wang tentu saja senang melihat pemandangan seperti itu. Bagi Lu Wang yang dari tadi memandangi badan lawannya, gerakan besar seperti berbalik langsung meramalkan apa yang akan dilakukan lawannya, maka ia langsung menghindar ke samping. Asalkan ia lebih dekat ke sisi kiri Lipunggung Zhen, pedang ini tidak akan bisa mengenai dia sama sekali, kecuali Li Zhen memutar pinggangnya. Lu Wang tidak hanya berhasil mengelak, ia bahkan langsung mengangkat tangan kirinya dan menggenggam pergelangan tangan kanan Li Zhen di tempat. Tangan kanan Lu Wang mencengkram pergelangan kaki kiri Li Zhen, dan tangan kirinya menggenggam pergelangan tangan kanan Li Zhen, menyebabkan Li Zhen langsung terjebak dalam posisi yang sangat tidak nyaman. Dalam posisi ini, bahkan sulit untuk mengerahkan kekuatan. Namun, Guru Tau bukanlah orang biasa. Meski tubuhnya terjebak, dan Lu Wang berhasil bangkit di belakang Li Zhen, membuat tangan dan kaki Li Zhen yang lain tidak mampu menyerang, tubuh Li Zhen masih tertutup baju besi. Dia segera melepaskan kekuatannya dari pergelangan tangan dan pergelangan kakinya yang dicengkram, dengan cepat membentuk paku, dan langsung menuju ke telapak tangan Lu Wang. Namun, serangan Lu Wang tidak pernah berhenti, sehalus air yang mengalir. Sebelum Li Zhen mengerahkan kekuatannya, Lu Wang sudah bergerak. Tangannya segera menyala dengan api suci, dan itu adalah api suci yang dipadamkan yang segera menyapu pergelangan tangan dan pergelangan kaki Li Zhen. Kita harus tahu bahwa pergelangan tangan dan pergelangan kaki adalah sendi yang penting, dan secara alami itu adalah emas sejati yang lembut, dan emas sejati yang lembut lebih mudah terpengaruh oleh api suci. Li Zhen berhasil menggunakan paku untuk menusuk telapak tangan Lu Wang, memakukannya ke tulang tangan Lu Wang, dan beberapa bahkan menembus tulang telapak tangannya, tapi Lu Wang sama sekali mengabaikan rasa sakitnya, dan tidak melepaskannya sama sekali. Jadi, suhu yang mengerikan segera menyapu emas asli yang lembut. Meski tidak langsung meleleh, suhunya dengan cepat melewati emas asli yang lembut hingga ke pergelangan tangan dan pergelangan kaki Li Zhen. Suhu yang melewatinya secara langsung melebihi suhu yang bisa dirasakan Li Gong, dan Li Zhen tidak dapat menahannya sama sekali. Ah! Ceritaan menusuk terdengar di lautan api, dan itu segera mengguncang Li Wang dan Li Zhu yang baru saja berlari melewati separuh lautan api, dan mereka segera berhenti dan melihat ke bawah. Tidak diragukan lagi, ini adalah teriakan Li Zhen, dan jelas sekali bahwa Li Zhen sedang diserang oleh Lu An. Sambil mengertakan gigi, rasionalitas mereka menyuruh mereka untuk menyerah pada Li Zhen, atau saat mereka bergegas kembali, Lu An mungkin sudah menjaga Li Zhen. Jika itu adalah lawan lain, mereka mengira Li Zhen dapat bertahan, tetapi bagaimanapun juga, lawannya adalah Lu An, dan teriakan itu berarti dia telah dipukul, dan akan sulit untuk menyelamatkannya. Tapi, bagaimanapun juga, Li Zhen adalah seorang wanita. Jika Li Wang atau Li Zhu yang diserang, pihak lain pasti tidak akan ragu. Namun kini, mereka berdua segera berhenti, mengertakkan gigi, dan bergegas kembali ke dasar lautan api. Tapi itu memang sudah terlambat. Ketika Lu An menggunakan api suci untuk membakar pergelangan tangan dan pergelangan kaki Li Zhen, dia menjerit kesakitan, dan tubuhnya menegang, membuatnya lebih sulit untuk menghadapi serangannya. Jika dia tidak bisa menjatuhkan lawannya dalam situasi ini, maka dia bukanlah dia. Bang! Lu An mengangkat kakinya dan menginjak pinggang Li Zhen, dan dengan kekuatan penuh Lu An, tubuh Li Zhen melengkung ke depan seperti busur. Retakan! Lengan kanan Li Zhen langsung terkilir, dan pinggul kirinya juga langsung terkilir. Ah! Ceritan kesakitan lagi terdengar, tapi Lu An tidak berhenti. Dia menarik kembali kakinya, dan tangannya menariknya kembali, menyebabkan punggung Li Zhen dengan cepat mendekatinya. Pada saat yang sama, belati es hitam muncul di tangan kanannya, dan dia memegangnya dengan genggaman terbalik. Sebuah pukulan melayang melewati telinga Li Zhen, dan setelah menjulurkan separuh lengan bawahnya, dia segera menariknya kembali, dan belati dalam genggaman terbalik langsung mengarah ke mata kanan Li Zhen. Di belakang Li Zhen ada Lu An. Tubuh mereka saling menempel melalui armor. Lengan kiri Lu An menekan bahu kiri Li Zhen dari depan. Pada saat yang sama, tangan kirinya memukul dan mengangkat dagu Li Zhen dari bawah, melukai parah dan membenturkan kepala Li Zhen sehingga Li Zhen tidak bisa mengelak. Dalam pandangan kabur Li Zhen, dia hanya bisa melihat belati mengarah langsung ke mata kanannya. Tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Satu-satunya celah di armor itu akan tertusuk oleh belati. Suara mendesing. Belati itu berhenti dua inci dari mata kanan Li Zhen. Raja surgawi dari Klan Fu, yang diam-diam menyaksikan pertempuran itu, sedikit terkejut. Ini karena dia baru saja hendak bergerak, namun dia harus bergerak ketika jaraknya kurang dari setengah inci. Ini berarti dia belum mengambil tindakan. Belati itu tidak berhenti di bawah kendali Raja surgawi, tetapi Lu An sendiri. Terhadap wanita, Lu An secara naluriah berbelas kasihan. Lu An dengan cepat mundur dari punggung wanita itu, tapi dia segera mengangkat tangannya, dan pedang yang jatuh di atas batu segera terbang ke tangannya. Lengan kanan Li Zhen terkilir, dan dia kehilangan kekuatannya, jadi wajar saja, dia tidak bisa memegang pedang. Saat pedang itu masuk ke tangan Lu An, Li Wang dan Li Zhu juga dengan cepat menyerbu. Mereka berdua hanya melihat Lu An memegang senjata Li Zhen, tapi Li Zhen tidak terluka parah. Mereka segera menghela nafas lega, dan ingin melindungi Li Zhen di belakang mereka, dan pada saat yang sama, menyerang Lu An. Tapi, Li Zhen membuka mulutnya. Aku tersesat. Li Zhen memandang mereka berdua dengan ekspresi rumit, dan berkata dengan menyalahkan diri sendiri, maaf. Keduanya segera menarik nafas dalam-dalam, dan menatap Li Zhen dengan keterkejutan yang tiada taraf. Tentu saja, mereka tidak curiga Li Zhen berbohong. Lagi pula, dengan begitu banyak Raja Surgawi yang menyaksikan, Li Zhen pasti telah dikalahkan. Tetapi jika Li Zhen dikalahkan, mengapa Raja Surgawi Klan Fu tidak mengambil tindakan dan membekukan seluruh medan perang? Setelah berbicara, Li Zhen tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, dan segera terbang keluar dari lautan api, dan kembali ke klan Li. Dalam pertempuran antara Lu An dan tiga klan, luka Li Zhen paling ringan. Hanya satu lengan dan kakinya yang terkilir, dan dapat dengan mudah dipulihkan. Selain itu, dia hanya mengalami luka bakar di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, dan itu saja. Itu adalah cedera yang sangat ringan. Semua Raja Surgawi memandang Lu An, yang berada di lautan api. Mereka tidak menyangka Lu An tahu bagaimana melindungi wanita. 3715 Tidak jauh dari Li Zhen ada Li Gong dan Li Cheng yang baru saja dikalahkan. Dibandingkan mereka berdua, Li Zhen tidak terluka sama sekali. Namun segera, semua orang merasa lega. Lagipula, mustahil bagi Lu An untuk tidak memiliki perasaan lembut terhadap wanita. Jika dia tidak memiliki metode apapun untuk menghadapi wanita, bagaimana Lu An bisa menikah dengan Tuan Muda Klan Fu? Bagaimana dia bisa menikahi tujuh selir? Pertarungan belum berakhir, hanya saja mereka bertiga berada di lautan api. Para ahli alam surga di langit tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam, itulah sebabnya mereka hanya membayangkan sesuatu. Para ahli rilem Raja Surgawi dapat dengan jelas merasakan pertempuran di lautan api dan memusatkan seluruh perhatian mereka pada pertempuran tersebut. Sebenarnya, wajar jika ahli alam Raja Surgawi dari Klan Fu tidak bergerak. Selama pertempuran, mereka mendengar teriakan Li Zhen dan terpaksa memasuki lautan api lagi. Jika ahli alam Raja Surgawi menghentikan mereka, mereka tidak akan bisa begitu dekat dengan Lu An. Jadi, saat Li Zhen terbang di atas lautan api, Lu An sudah mulai bergerak. Dengan hanya dua orang yang tersisa, tekanan Lu An berkurang drastis. Li Wang menggunakan pisau, Li Zhu menggunakan pedang, dan setelah Lu An melemparkan tombaknya, dia sekarang memegang pedang Li Zhen. Jelas sekali bahwa Lu An pasti akan menggunakan teknik pedang, dan ini adalah pertama kalinya para ahli alam Raja Surgawi melihat Lu An menggunakan pedang. Pedang adalah senjata yang paling umum. Bahkan pedang dan tombak berada di peringkat belakang mereka. Banyak ahli alam Raja Surgawi ingin tahu seberapa bagus Lu An dalam menggunakan pedang. Lu An berinisiatif menyerang Li Wang dan Li Zhu. Panjang senjata mereka hampir sama, artinya jangkauan serangan mereka juga sama. Pada jarak seperti itu, pedang jauh lebih lincah dibandingkan tombak. Lu An dengan cepat melewati enam gerakan. Meski dia menghadapi dua orang sekaligus, dia dengan cepat menekan mereka. Sudut pedangnya dan perubahan tak terduga meningkatkan tekanan pada keduanya. Weng! Pedang ketujuh, pedang Lu An langsung mengarah ke Li Zhu. Li Wang baru saja dipaksa mundur oleh pedang Lu An dan tidak dapat membantu. Lu An dan Li Zhu sama-sama menggunakan pedang, dan pedang Lu An tiba-tiba berubah. Seketika, banyak bayangan pedang muncul. Teknik surga, teknik pertempuran. Lu An bahkan bisa menggunakan jurus pedang khusus. Lu An telah bertarung dengan terlalu banyak orang yang menggunakan pedang. Meskipun dia belum pernah makan daging babi, dia telah melihat terlalu banyak babi berlarian. Terlebih lagi, Lu An memang tahu bagaimana melakukannya. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu untuk memenangkan seratus pertempuran. Lu An mempelajari cara menggunakan pedang dan waktu gerakan pedang. Tidak ada cara lain yang lebih langsung selain mempelajarinya sendiri. Mempelajari cara menggunakan senjata memang bukanlah tugas yang sulit bagi Lu An. Meskipun dia belum pernah berlatih pedang, dia sedikit banyak mengetahui beberapa jurus pedang. Lu An mengetahui seni surga dan keterampilan bertempur, tapi yang dia gunakan sekarang adalah seni surga, bukan keterampilan bertempur. Teknik bertarung akan menyebabkan lebih banyak kelembaman pada gerakan tubuh, dan Lu An tidak ingin membatasi dirinya. Li Zhu bereaksi dengan cepat dan menggunakan gerakan pedang yang sama. Seketika, bayangan pedang yang lebih besar dari milik Lu An muncul dan memblokir semua serangan Lu An. Lu An tidak terkejut melihat ini. Bayangan pedang dalam jumlah besar semuanya untuk pertahanan, yang setara dengan memisahkan keduanya. Dia segera menghunus pedangnya dan bergegas menuju Li Wang. Menghadapi tebasan pihak lain, Lu An dengan cepat menghindar ke samping. Di saat yang sama, dia menghunus pedangnya, mengincar pergelangan tangan pihak lain. Tindakan yang aneh Merasakan pemandangan ini, para ahli panggung Raja Surgawi mengerutkan kening. Jurus pedang Lu An ini bukanlah cara ortodoks dalam menggunakan pedang. Cara paling umum untuk bertarung dengan pedang adalah dengan bentrokan senjata terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan menemukan kelemahan dalam benturan senjata. Akhirnya, mereka akan menemukan kelemahan dan menyerang musuh. Namun, Lu An telah melewatkan proses sebelumnya. Seolah-olah apapun yang digunakan musuh, itu adalah peluang baginya. Setiap gerakan adalah serangan nyata. Dengan cara ini, tidak ada keraguan bahwa orang yang bertarung secara normal akan merasa tegang dan berbahaya setiap saat. Seolah-olah setiap gerakan adalah langkah yang penting. Namun, kenyataannya adalah setiap orang yang bertarung dengan Lu An akan merasakan tekanan yang sangat menakutkan, dan alasan utama tekanan ini datang dari sini. Sejak manusia kabut hitam mengajarinya pertarungan jarak dekat, Lu An selalu bertarung seperti ini. Pria kabut hitam itu mengatakan bahwa dalam pertempuran, kapanpun, gerakan apapun sangatlah berharga, jadi dia harus memanfaatkan setiap gerakan dengan baik, dan bahkan menganggap setiap gerakan sebagai langkah terakhirnya. Setelah 10 tahun berkultivasi, Lu An telah lama terbiasa dengan gaya bertarung seperti ini, tetapi bagi orang lain, gaya bertarung semacam ini sangat menindas dan menegangkan hingga ekstrim. Kecepatan tebasan ini sangat cepat, dan pedang Lu An juga sangat cepat, dan langsung menuju softru gold di pergelangan tangannya. Li Wang tidak bisa mengubah arahnya, dan hanya bisa melepaskannya. Bang! Li Wang melepaskannya, nyaris menghindari pedangnya. Di saat yang sama, pedang panjang itu lepas dari tangannya, dan langsung menebas batu di bawah kaki Lu An. Di sampingnya, Li Zhu secara alami melihat pemandangan ini, dan segera menyerang Lu An dengan pedangnya, mengulur waktu untuk temannya. Kehilangan senjatanya bukanlah apa-apa, dia hanya bisa melepaskannya lagi. Pedang Li Zhu menebas wajah Lu An, tapi dihadang oleh pedang Lu An, dan pedang Li Zhu juga diblokir. Pada saat yang sama, kaki kanan Lu An menendang bilahnya ke batu, dan bilahnya segera berputar, dan langsung menuju ke tubuh bagian bawah Li Zhu. Li Zhu yang tidak punya waktu untuk memblokir tidak menyadari bahwa Lu An akan menyerang seperti ini, jadi dia hanya bisa menghindar dengan cepat, dan pada saat yang sama menggunakan tangan kirinya untuk memblokir pedangnya. Ding! Li Zhu tidak bisa mengelak sepenuhnya, jadi lengan kirinya langsung terpotong oleh pedangnya. Jangan lupa bahwa lautan api memiliki pengaruh yang besar pada kekerasan armor, jadi tebasan ini langsung menembus armor lengan bawah Li Zhu. Tapi untungnya, hanya meninggalkan luka kecil di lengan Li Zhu, dan tidak serius. Saat ini, Li Wang pindah. Dia tahu bahwa serangannya masih akan diblokir oleh Lu An, dan dia tidak melepaskan senjatanya sama sekali. Sebaliknya, dia menggunakan celah yang sangat kecil ini, dan menggunakan teknik rahasia keluarga Li ketika jaraknya kurang dari 3 meter dari Lu An. Ah! Li Wang tiba-tiba meraung dengan marah. Kemudian, cahaya putih gelap di tubuhnya bersinar terang, dan langsung menutupi bagian depan, langsung menutupi Lu An dan Li Zhu pada saat yang bersamaan. Cahayanya sangat tajam, dan Li Zhu yang merasakan kekuatan ini segera menyadari apa yang ingin dilakukan temannya. Dia melihat Li Zhu tidak mundur, tetapi segera bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Jelas sekali, dia ingin mengendalikan Lu An dan tidak memberinya waktu untuk bergerak. Bersenandung. Cahaya putih gelap dengan cepat berubah menjadi logam putih gelap. Logam menakutkan itu langsung menutupi Lu An dan Li Zhu, menjebak mereka di dalam. Kesuksesan. Tubuh Li Wang bergetar hebat. Dia tidak menyangka bahwa kesempatan yang dia temukan secara tiba-tiba akan benar-benar berhasil. Dimanapun cahaya itu bersentuhan, itu berubah menjadi emas pemecah surgawi. Dengan kata lain, emas pemecah surgawi dekat dengan tubuh Lu An, dan itu seperti menuangkan air ke tubuh Lu An, membekukannya sepenuhnya. Tentu saja, Li Zhu juga membeku. Namun, Heavenly Brea King Gold tidak sepenuhnya menelan Li Zhu, yang memberinya waktu untuk mundur. Ketika Li Zhu memastikan bahwa tubuh Lu An ditelan oleh emas pemecah surgawi, dia segera mundur. Tidak hanya itu, dia juga segera melepaskan kekuatannya, menyatu dengan kekuatan Li Wang, dan bersama-sama, mereka memperluas jangkauan Heavenly Brea King Gold, dengan cepat memperluasnya hingga lebih dari 4.000 kaki. Heavenly Brea King Gold setinggi 4.000 kaki sudah sangat besar, lagi pula, kualitas Heavenly Brea King Gold tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan lain. Dan sangkar yang dibentuk oleh mereka berdua adalah sebuah kubus, yang cukup untuk menekan Lu An sampai mati. Emas pemecah surgawi yang begitu berat bisa membuat Lu An tidak bisa terbang dengan emas pemecah surgawi. Menurut intelijen, transfer ruang angkasa Lu An hanya dapat digunakan setelah menyisakan ruang untuk dirinya sendiri. Misalnya, ada sedikit ruang di sekelilingnya. Dengan penindasan yang begitu ketat, Lu An tidak bisa menggunakan transfer ruang sama sekali. Dan jika ini terus berlanjut, selama Lu An tidak bisa pergi, tidak ada bedanya dengan kalah dalam pertempuran. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Tidak ada cara untuk melarikan diri. Li Wang dan Li Zhu dengan cepat berkumpul, melepaskan emas pemecah surgawi dalam jumlah besar, menyebabkan mereka terengah-engah. Dan mereka berdua yang akhirnya terbebas segera melepaskan api, mendorong lautan api di sekitarnya beberapa ribu kaki jauhnya, untuk menjaga api melelekan emas pemecah surgawi. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka dapat melelekan emas pemecah surgawi sebelum hari ini, mereka pasti tidak akan mempercayainya. Tapi setelah mengalaminya secara pribadi, mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Mereka menatap sangkar Heavenly Breaking Gold, tapi sayangnya, perubahan pada Heavenly Breaking Gold terlalu sedikit. Karena struktur internalnya terlalu kuat dan stabil, bahkan orang-orang dari klan Li tidak dapat membuat Heavenly Breaking Gold yang sudah terbentuk mengubah kekuatannya untuk menyerang setelah memenjarakan musuh. Namun meski begitu, ini sudah cukup. Di klan Hachiko, tidak ada yang bisa melarikan diri setelah dipenjara oleh Heavenly Breaking Gold. Semua orang di langit melihat pemandangan ini, kali ini benar-benar berakhir. 3.716 Karena lautan api didorong kembali oleh Li Wang dan Li Zhu, semua orang di langit dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di darat. Heaven Breaking True Metal sepanjang 4.000 kaki berdiri di tanah. Itu sangat berat sehingga hanya stabil setelah menghancurkan bebatuan. Meskipun para ahli alam surga ini tidak melihat Luan ditelan, dari keadaan keduanya dan logam sejati penghancur surga yang besar, semua orang dapat menebak apa yang telah terjadi. Luan benar-benar terkunci di dalam. Jika dia tidak dikurung di dalam, keduanya tidak akan menyianyiakan energi mereka untuk menciptakan logam sejati penghancur surga yang begitu besar, bukan? Karena Heaven Breaking True Metal adalah atribut ekstrim, ia mempunyai kelemahan lain, tidak ada ruang bagi energi untuk bersirkulasi di dalamnya. Dengan kata lain, ketika Li Wang dan Li Zhu menjebak Luan, mereka juga tidak dapat merasakan situasi di dalam Luan. Bukan hanya mereka tidak dapat melakukannya, bahkan ahli alam Raja Surgawi pun mungkin tidak dapat melakukannya. Semua orang di langit memandangi Heaven Breaking True Metal sepanjang 4.000 kaki seiring berjalannya waktu. Karena mereka tidak dapat merasakan situasi di dalam, Li Wang dan Li Zhu berdiri di samping dan tidak tahu harus berbuat apa. Entah Luan mengaku kalah, atau ahli alam Raja Surgawi mengumumumkan akhir pertempuran. Mereka tidak bisa mengumumkan kemenangan mereka. Namun, waktu terus berjalan, dan tak lama kemudian, 10 nafas telah berlalu. Bagi orang awam, 10 nafas adalah waktu yang sangat singkat, namun bagi para ahli alam surga, 10 nafas adalah waktu yang sangat panjang. Keduanya berdiri di tempat dan diawasi oleh ribuan orang di langit. Para ahli alam surga di langit sudah berdiskusi saat mereka melihat mereka berdua dan logam sejati pemecah surga yang besar. Namun, keduanya seperti orang idiot ketika mereka berdiri di atas batu. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Pakar rilem Raja Surgawi dari klan Fu tidak muncul. Mereka berdua benar-benar ragu apakah mereka harus bertanya kepada orang-orang di langit. Di langit, banyak ahli rilem Raja Surgawi melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Bodoh! Li Wang dan Li Zhu tidak memikirkan apakah ada masalah di dalam, tapi mereka tidak merasakan perubahan sama sekali. Setelah lima nafas berikutnya, mereka berdua tidak tahan lagi. Li Wang menatap ke langit lagi dan menangkupkan tangannya. Dia berkata dengan keras, bolehkah saya bertanya. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sesuatu terjadi. Pedang panjang muncul seketika dan langsung menuju tenggorokan Li Wang yang terangkat. Lehernya secara alami terbuat dari logam lunak, dan pedang ini muncul begitu saja. Itu sangat kuat. Logam lunak ini pasti tidak dapat menahan pedang heaven-breaking true metal. Bang! Seketika, seluruh medan perang membeku. Di saat yang sama, gelombang energi dengan cepat memindahkan tubuh Li Wang menjauh dari medan perang. Ini berarti Li Wang dinilai kalah. Setelah Li Wang pindah, ruangan itu segera dibuka segelnya. Tapi masalahnya adalah ruanglah yang berhenti, bukan waktu. Serangan Luan telah berkurang banyak, memberi Li Zhu waktu untuk bereaksi. Li Zhu bergegas menuju Luan dengan pedangnya, tapi tidak ada keraguan bahwa pedang Luan lebih cepat. Karena terlalu tenang, dan Li Zhu telah menggunakan seluruh break sky metal miliknya, pedang panjang itu tertancap di batu. Li Zhu harus mengambil pedang panjang untuk menyerang Luan. Li Zhu tidak punya kesempatan untuk melarikan diri karena dia berdiri terlalu dekat dengan Li Wang dan tentu saja terlalu dekat dengan Luan yang tiba-tiba muncul. Kenyataannya, memang sangat sulit bagi Luan untuk berteleportasi keluar ruang di dalam logam sejati pemecah surgawi. Memang hanya ada terlalu sedikit ruang yang tersisa untuknya, dan sangat sulit baginya untuk melepaskan kekuatan kegelapan untuk menyelimuti seluruh tubuhnya. Namun hanya karena sulit bukan berarti tidak mungkin. Kenyataannya, Luan masih bisa menggunakan teleportasi spasial untuk pergi. Penggunaan kekuatan kegelapan dan pemahamannya tentang ruang tidak sama seperti ketika dia baru saja mencapai alam surga. Kecuali ada penindasan kekuatan luar angkasa, dia tidak bisa terjebak. Namun, Luan tidak memilih menggunakan teleportasi spasial untuk pergi karena logam sejati pemecah surgawi terlalu stabil. Kekerasan ekstrim memungkinkan ruang di dalamnya menjadi stabil hingga ekstrim. Karena itu, ruang kacau di dalam logam sejati pemecah surgawi yang telah berdiri kokoh di atas batu mulai pulih dengan cepat. Bahkan jika ruang di luar masih kacau, ruang di dalam logam sejati pemecah surgawi dengan cepat menjadi stabil. Karena itu, Luan tidak perlu berteleportasi. Dia hanya perlu memasuki ruang lapisan kedua. Dia dengan mudah memasuki ruang lapisan kedua dari Heavenly Breaking True Metal dan sampai ke tepi Heavenly Breaking True Metal untuk mengamati situasi di luar. Yang mengejutkannya adalah Li Wang dan Li Zhu sebenarnya sangat ceroboh. Setelah lima napas waktu, mereka benar-benar melemahkan kekuatan di sekitar mereka, menyebabkan ruang di luar pulih dengan cepat. Awalnya, Luan curiga mereka berdua juga memiliki kemampuan spasial dan sengaja melakukan ini untuk menjebaknya. Tapi setelah mengamati ekspresi dan mata mereka dengan cermat, Luan tidak mengira mereka berdua sedang memasang jebakan untuknya. Mereka sungguh ceroboh. Memang benar, inilah kebenarannya. Kecepatan Li Zhu terlalu cepat untuk dipertahankan, jadi dia hanya bisa menghindari pedang yang mengarah langsung ke lehernya. Weng! Dia berhasil menghindari pedang pertama, tapi Li Zhu tidak bisa melakukan pedang kedua. Pedang Luan langsung bergerak ke bawah dan langsung menuju ke lengan kanan Li Zhu. Lengan kanannya dilindungi oleh Heavenly Breaking True Metal. Meski Li Zhu tidak bisa mengelak, dia tidak takut dipukul. Tangan kiri Li Zhu segera meraih pedang tersebut, dan pedang Luan berhasil memotong lengan kanannya. Benar saja, pedang ini tidak bisa menghancurkan armornya sama sekali. Tapi masalahnya adalah, Luan tidak ingin merusak armornya sama sekali. Tubuh Luan bergerak cepat, dan pedang panjang itu menusuk ke depan di sepanjang pelindung lengan atas Li Zhu. Pedang panjang itu langsung menusuk di antara lengan atas dan tulang rusuk samping. Karena gerakan cepat Luan, dia muncul di belakang Li Zhu. Luan segera menggunakan pedang panjang untuk mengangkat tinggi lengan kanan Li Zhu dan menguncinya di belakang punggungnya. Bang! Luan menendang betis kanan Li Zhu, dan di saat yang sama, dia menekan dengan pedang panjang, membuat Li Zhu kehilangan keseimbangan dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Berlutut ini membuat Luan yang berada di belakang Li Zhu menggunakan pedang untuk memblokir lengan kanan Li Zhu. Kecuali jika lengan Li Zhu patah, dia tidak dapat melarikan diri. Li Zhu, yang tubuhnya dikendalikan dengan paksa, tidak menyerah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan sangat ingin mematahkan lengannya. Di saat yang sama, armor di punggungnya segera membentuk paku besar. Jelas sekali, dia ingin memaksa Luan kembali. Tapi, bagaimana Luan bisa dipaksa mundur dengan mudah? Saat ini, tidak perlu menggunakan terlalu banyak trik. Luan langsung menarik kembali lengan kirinya, lalu lengan kirinya memerah, dan sebuah pukulan langsung mengenai kepala dan leher Li Zhu. Weng! Di lautan api, tiba-tiba menjadi gelap. Pukulan Luan tidak perlu mengenai bagian belakang kepala Li Zhu, dan dia tidak perlu berbenturan dengan paku tersebut. Kekuatan yang dilepaskan dari jarak dua kaki tidak akan melemah sama sekali. Breaking Down, yang memiliki Imperial Dragon Bone, pasti bisa menjatuhkan Li Zhu jika dia memukul bagian belakang kepala Li Zhu, bahkan jika bagian belakang kepala dan leher Li Zhu diblokir oleh pertahanan Soft Rugal. Kekuatan dan suhu yang menakutkan langsung muncul di belakang kepala Li Zhu, dan hatinya jatuh ke dalam gua es. Ini sudah berakhir. Ledakan. Lampu merah meledak, tapi mengenai air langit di belakang kepala Li Zhu, dan lampu merah tidak mengenai dia. Tanpa ragu, alam Raja Surgawi Klan Fu telah bergerak. Ketika alam Raja Surgawi bergerak, itu berarti pertempuran akan segera berakhir. Luan segera melepaskan tangannya, termasuk tangan kanan yang memegang pedang, dan mundur dengan satu kaki. Luan mundur, tapi Li Zhu tidak bisa segera bangun. Itu bukan karena Li Zhu terluka, tetapi karena dia tidak dapat mempertahankan martabatnya. Sambil mengertakkan giginya, Li Zhu berdiri setelah dua tarikan napas dan berbalik menghadap Luan. Dia mengatupkan tangannya dan berkata dengan suara berat dengan rasa sakit yang jelas terlihat, Aku kalah. Terima kasih telah membiarkanku menang. Luan membalas dengan menggenggam tangannya. Jika seorang wanita menunjukkan emosi seperti itu, Luan mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Tapi mereka semua laki-laki, jadi tidak perlu melakukan itu. Li Zhu terbang ke langit dan kembali ke Klan Li. Mereka berempat kembali satu demi satu, dan bisa dikatakan mereka dikalahkan satu per satu. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Yang lebih tidak terduga adalah luka Luan dalam pertempuran ini bahkan tidak seserius yang dialami Klan Liu. Tampaknya Klan Li, yang memiliki catatan pertarungan luar biasa, tidak dapat tampil baik dalam pertarungan jarak dekat melawan Luan. Klan Li selalu berterus terang, dan pemimpin Klan Li, Li Jue Sing, terlebih lagi. Setelah dua pertempuran tersebut, dia tidak akan mengirim orang lain untuk bertarung. Dia bahkan tidak memberikan waktu kepada siapapun untuk bereaksi, dan langsung berkata kepada tujuh pemimpin klan, semuanya, perdebatan hari ini sudah selesai. Klan Li akan pergi dulu. Ketujuh pemimpin klan semuanya menggenggam tangan mereka dan menyuruhnya pergi. Di bawah tatapan semua orang, Klan Li segera pergi. 3717 Planet Abadi, Markas Besar Aliansi Tripartit Luan kembali sendirian dan tiba-tiba muncul di kantor Liu Yi. Saat ini, Liu Yi, Yao, dan si cantik yang semuanya ada di sana. Luan belum lama pergi sebelum dia kembali. Ketiga wanita itu segera berdiri dan menatap Luan dengan serius untuk melihat apakah dia terluka. Dilihat dari auranya, Luan benar-benar stabil. Tidak ada masalah sama sekali. Namun, ketiga wanita itu tahu bahwa Luan akan selalu pulih di luar sebelum kembali. Bahkan jika mereka bertanya, akan sulit untuk menanyakan situasi pertempuran sebenarnya. Meski begitu, ketiga wanita itu mau tidak mau bertanya. Suamiku, apakah kamu terluka? Yao bertanya, jelas ada kekhawatiran dalam suaranya yang lembut. Itu hanya cedera ringan. Luan memandang ketiga wanita itu dan berkata sambil tersenyum, kali ini hanya cedera ringan. Klan Li telah melawanku dalam pertarungan jarak dekat, jadi tidak sesulit pertarungan terakhir. Ini adalah kebenarannya. Meski dia telah menghabiskan banyak energi kali ini, Luan memang tidak banyak terluka dalam pertarungan jarak dekat. Setelah ketiga wanita itu berulang kali memastikan bahwa Luan baik-baik saja, mereka akhirnya bisa bernapas lega. Kenyataannya, keuntungan Luan dari pertempuran ini sangat kecil. Terutama dibandingkan dengan pertarungan dengan klan Liu, perolehannya jauh lebih kecil. Logam pemecah langit itu tidak berbentuk energi, melainkan berwujud benda fisik. Hal ini membuat sangat sulit bagi Luan untuk benar-benar merasakan esensi aslinya. Yang bisa dia rasakan hanyalah material yang keras dan dingin, apalagi membongkar rahasianya. Namun, dia harus mengakui bahwa logam pemecah surga klan Li sangat sulit untuk dilawan-melawan klan Roh. Faktanya, menurut Luan, klan Roh pada dasarnya akan dirugikan dalam pertarungan jarak dekat melawan klan Li. Dia mengobrol dengan Yao dan si cantik yang tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kultivasi, termasuk mendengarkan situasi kultivasi kedua wanita tersebut selama beberapa hari terakhir. Kedua istrinya berada di tingkat surga, dan Luan berada di tingkat yang sama dengan mereka. Bagaimanapun juga, jalur semua orang adalah sama, dan ini bukan tentang keterampilan bertarung yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, Yao dan si cantik yang pergi untuk terus berkultivasi. Hanya Luan dan Liu Yi yang tersisa duduk di kantor. Luan mengingat pertempuran hari ini, mencari kekurangannya sendiri. Namun, bagi Luan, hal ini tidak menyita banyak kesadarannya. Bagaimanapun juga, ini bukanlah deduksi atau pemahaman akan kekuasaan. Luan bahkan dapat berbicara dengan Liu Yi sambil mengenang. Dia tahu bahwa dia hanya punya sedikit waktu untuk dihabiskan bersama istrinya, jadi dia berusaha sebaik mungkin untuk menghabiskan waktu bersamanya. Setelah mereka berdua berbicara sebentar, Liu Yi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Ngomong-ngomong, suamiku, jangan pergi menemui Yun Bing sebentar. Lebih baik kamu tidak pergi ke surga manusia. Persatuan. Luan tercengang saat mendengar itu. Istrinya menyuruhnya pergi dan mengamati ketika dia ada waktu luang. Meski Luan tidak mau pergi, dia penasaran kenapa istrinya tiba-tiba berubah pikiran. Dia bertanya, mengapa? Aku akan memberitahumu alasannya nanti. Liu Yi berkata dengan serius, Suamiku, kamu hanya perlu ingat untuk tidak bertemu Yun Bing lagi. Kamu harus menghindarinya. Sebaiknya Yun Bing tidak bisa melihatmu. Mendengar perkataan istrinya, Luan semakin bingung. Namun, karena istrinya tidak mau membicarakannya, dia tidak melanjutkan bertanya. Dia secara alami mempercayai istrinya tanpa syarat. Dia menganggup dan berkata, oke. Setelah mereka berdua mengobrol sebentar, Luan bersiap untuk pergi dan berkultivasi. Meskipun kultivasi tidak ada gunanya bagi para penggarap alam manusia surga, Luan tidak bisa membiarkan dirinya berhenti berpikir. Dia masih memiliki banyak hal yang berhubungan dengan kekuatan yang tidak dapat dia pahami. Memikirkannya setidaknya akan memberinya kesempatan untuk mengerti. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pencerahan. Luan berdiri dan berkata kepada istrinya, saya akan berkultivasi. Liu Yi tidak berdiri. Dia memandang Luan dan mengangguk ringan. Namun, saat Luan hendak menggunakan kekuatan spasialnya untuk berteleportasi, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Ruang di kantor tiba-tiba berfluktuasi. Itu jelas merupakan transfer spasial. Hanya ada sedikit orang yang bisa berteleportasi ke sini. Jika bukan karena Yun Bing baru saja pergi berkultivasi, maka itu pasti Fuyu. Setelah pertarungan dengan klan Li berakhir, Fuyu tidak berbicara dengannya. Sebaliknya, dia pergi bersama klan Fu. Setelah klan Hachiko pergi, hanya Luan yang tersisa di konstelasi. Luan ingin istirahat dan memulihkan diri sambil menunggu Fuyu datang. Namun, pada akhirnya Fuyu tidak datang. Mungkinkah itu istrinya? Luan dan Liu Yi segera menoleh untuk melihat. Namun, saat mereka berdua melihat orang yang keluar, mereka berdua tercengang. Itu bukan Fuyu, tapi Ajudan terpercaya Fuyu, Fuyu ini. Tuan Mudalu, Tuan Aliansi Liu, Fuyu ini menyapa mereka dengan sopan. Fuyu ini tahu cara berteleportasi dan pernah ke sini sebelumnya. Itu normal baginya untuk berteleportasi ke sini. Meski bukan istrinya, Luan tidak terlalu kecewa. Ia tahu kedatangan Fuyu ini pasti ada hubungannya dengan istrinya. Nona Yu ini, Luan menangkupkan tangannya dan segera bertanya, ada yang bisa saya bantu? Ia, Fuyu ini memandang Luan dan berkata, Tuan Muda mengundang Tuan Muda lu kemari. Baiklah, Luan segera berkata, tolong. Setelah mengatakan itu, Luan menoleh untuk melihat Liu Yi. Liu Yi menganggup ringan, memberi isyarat agar Luan pergi. Segera, Luan dan Fuyu ini menghilang dari kamar. Hanya Liu Yi yang tersisa di kantor besar itu. Sebenarnya, Liu Yi kurang lebih cemburu. Wanita mana yang tidak ingin kekasihnya memperlakukannya dengan baik dan hanya mencintainya. Namun, kenyataannya, dia dan kenam gadis itu bukanlah orang seperti itu. Meskipun Fuyu dan Luan tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertemu, mereka tetap iri pada Fuyu. Karena hati Luan bersamanya. Luan sangat mencintai ketujuh gadis itu. Namun, cinta seperti itu sangat menyayanginya. Itu adalah cinta seorang suami dan bukan cinta seorang kekasih. Untungnya, dengan cinta seperti ini, ketujuh gadis itu tidak begitu sedih. Mereka sangat bahagia sehingga mereka bisa melupakan segalanya. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan duduk kembali di depan meja. Dia mengambil halaman informasi di depannya dan mulai menganalisisnya. Namun, setelah sekian lama, dia masih belum membuka halaman kedua. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai Tianxing, markas garis depan Klan Fu. Di lantai atas gedung pusat terdapat kantor komandan garis depan. Fu Yu duduk sendirian di belakang meja panjang. Segera, terjadi fluktuasi spasial di depan meja. Dia meletakkan informasi di tangannya dan melihatnya. Tentu saja, Luan dan Fu Yu enilah yang muncul. Setelah Fu Yu eni membungkuk pada Fu Yu, dia pergi tanpa berkata apa-apa. Hanya Luan dan Fu Yu yang tersisa di ruangan besar itu. Setiap kali dia melihat Fu Yu, hati Luan dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia tersenyum dan berkata dengan gembira, Yu kecil. Melihat Luan dari dekat juga membuat Fu Yu sangat senang. Kenyataannya, garis depan sangat melelahkan. Sebagai pengambil keputusan tertinggi, Fu Yu bahkan lebih lelah. Tujuh komandan garis depan lainnya masih bisa kembali ke markas Immortal Star untuk mendiskusikan masalah dengan yang lain. Klan Fu memberinya banyak kekuatan. Selain pertempuran yang berhubungan dengan alam Raja Surgawi, dia bisa membuat keputusan sendiri dan tidak perlu bertanya. Faktanya, Fu Yu memiliki hak untuk memerintahkan pertempuran rilem Raja Surgawi yang ketiga. Setiap keputusan harus dibuat setelah banyak pertimbangan. Mereka harus mempertimbangkan pro dan kontra serta memperkirakan jumlah korban. Itu jelas bukan permainan anak-anak. Fu Yu adalah orang yang sangat tertutup sejak dia masih muda. Dia sama sekali tidak suka melakukan hal-hal ini. Saat itu, dia melarikan diri dari rumah dan bertemu Luan. Setelah berpisah dengan Luan di kota Skylight dan kembali ke klan, dia mulai berkultivasi secara resmi. Dia juga telah sepenuhnya menunjukkan bakat kultivasinya dan mengejutkan anggota klan. Dia adalah satu-satunya putri kepala klan Fu. Ketika dia melihat bakat putrinya, kepala klan Fu tentu saja ingin menjadikan putrinya sebagai Nyonya Muda. Namun, dia tidak setuju. Nyonya Muda itu terlalu melelahkan dan merepotkan. Dia tidak ingin menjadi Nyonya Muda. Dia bahkan memberitahu Fu Yang dan Fu Meng bahwa dia bisa memiliki anak lagi dan mewariskan Nyonya Muda itu kepada adik laki-lakinya. Dia pasti tidak keberatan. Untuk membiarkan ayahnya memaksa klan Jiang dan Cu membuat janji 10 tahun, Fu Yu menyetujuinya dengan syarat menjadi Nyonya Muda. Meskipun Fu Yu tertutup, dia jelas bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Karena dia telah menjadi Nyonya Muda, dia pasti akan memikul semua tanggung jawab sebagai Nyonya Muda dan melakukan apa yang harus dia lakukan. Fu Yu tidak langsung pada intinya. Sebaliknya, mereka mengobrol sebentar. Keduanya adalah suami istri. Meskipun mereka memiliki wajah yang berbeda di depan orang lain, mereka tetaplah orang yang sama di asrama Akademi Starfire di depan satu sama lain. Namun, mereka masih harus kembali berbisnis. Setelah mengobrol sebentar, Fu Yu mengatur pikirannya. Dia menarik nafas ringan dan berkata kepada Luan, aku memintamu datang karena ada sesuatu yang harus kamu lakukan. 3718. Luan jelas tercengang saat mendengar ini. Dia mengira istrinya hanya ingin bertemu dengannya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memintanya melakukan sesuatu. Lagi pula, di pertarungan kedua, klan Roh mengincar Luan. Akibatnya, klan Hachiko tidak ingin Luan meninggalkan planet abadi. Mereka tidak ingin Luan berpartisipasi dalam pertempuran ketiga, apalagi menjalankan misi apapun. Jika tidak, klan Hachiko tidak perlu membiarkan anggota klan mereka berdebat dengan Luan. Tujuan mereka adalah memberi Luan sesuatu untuk dilakukan, sehingga Luan dapat menstabilkan dan tinggal di planet abadi dengan ketenangan pikiran. Mungkinkah dia tidak perlu meninggalkan planet abadi? Luan tentu saja tidak akan menolak apa yang istrinya ingin dia lakukan. Dia bertanya langsung, ada apa? Sebenarnya, itu adalah misi yang saya selalu ingin suami saya laksanakan. Fuyu memandang Luan. Matanya yang berbintang jelas jauh lebih serius. Dia berkata, lokasi misinya bukan di planet abadi, bahkan di sungai bintang surgawi. Lokasi misinya bukan di galaksi roh. Begitu dia mengatakan ini, tubuh Luan bergetar hebat. Luan menatap istrinya dengan mata terbelalak. Dia tidak pernah menyangka istrinya akan mengatakan ini. Lokasi misi berada di spirit galaksi. Istrinya ingin dia pergi ke spirit galaksi untuk menjalankan misi. Dengan niat membunuh klan roh terhadapnya, begitu dia memasuki galaksi roh dan terekspos, dia akan berada dalam bahaya ekstrim. Jika dia cukup beruntung untuk melarikan diri, itu akan baik-baik saja. Jika dia tidak bisa melarikan diri dan tertangkap, akibatnya adalah kematian. Tidak ada kemungkinan lain. Jika seseorang di luar keluarganya mengatakan ini, reaksi pertama Luan adalah menyakiti dirinya sendiri. Namun, karena Fuyu dan ketujuh wanita yang mengatakan ini, Luan tidak akan meragukannya. Karena itu, Luan yang terkejut menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Istrinya harus mempunyai pertimbangan dan alasan atas apa yang dia ingin dia lakukan. Ia sangat yakin bahwa istrinya pasti sudah berpikir dan menimbang jauh-jauh hari sebelum mengajukan misi ini. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan dia mengambil risiko. Namun, misi ini terlalu berbahaya. Memikirkannya saja sudah membuat Luan merasakan tekanan yang sangat berat. Karena itu, dia harus mengetahui apa yang akan dia lakukan dan mengapa dia melakukan misi ini. Apa yang akan aku lakukan? Luan bertanya. Mencari rahasia. Mata Fuyu yang berbinar-berbinar saat dia berkata mengenai rahasia 90 ribu tahun. Saat Luan mendengar ini, tubuhnya bergetar lagi. Menurut saya, sejarah 90 ribu tahun yang hilang hanya dapat ditemukan di tiga tempat. Fuyu berkata, yang satu adalah Gunung Dewa Langit, yang satu adalah Eselon atas dari klan teratas Rasroh, dan yang lainnya adalah Gunung Dewa Langit yang mungkin ada dalam Rasroh. Mendengar perkataan istrinya, Luan semakin terkejut. Dia tahu bahwa Dewa Gunung Langit tidak akan mengungkapkan rahasia ini. Jika tidak, hal itu pasti sudah lama dipublikasikan. Entah itu Eselon atas dari klan teratas Klan Roh atau Gunung Dewa Surga yang mungkin ada di Klan Roh, semuanya adalah tempat yang sangat berbahaya. Lebih jauh lagi, yang disebut Eselon atas pastinya adalah ahli panggung Raja Surgawi. Bagaimana dia bisa muncul di hadapan tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi dari Sukuroh? Kalau tidak, dia akan benar-benar mendekati kematian. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Meski begitu, Luan sangat percaya pada istrinya. Karena itu, dia tidak menyela dan membiarkannya terus berbicara. Klan Fu memperoleh informasi dari para tawanan Rasroh. Anggota biasa dari Rasroh tidak tahu apa yang terjadi dalam 90 ribu tahun terakhir. Sama seperti klan Hachiko, potongan sejarah ini telah terkubur seluruhnya. Fuyu memandang Luan dan berkata, saat jumlah orang yang mengetahui rahasia ini meningkat, kemungkinan bocornya rahasia ini akan meningkat. Setiap orang di Gunung Dewa Surga dikontrol secara ketat oleh Dewa Surga. Bahkan setiap gerakan mereka berada di bawah pengawasan Dewa Surga. Jadi, selama 10 ribu tahun terakhir, Gunung Dewa Langit tidak pernah mengungkapkan rahasia ini kepada dunia luar. Saya bahkan curiga hanya Dewa Surga yang mengetahui apa yang terjadi dalam 90 ribu tahun terakhir. Namun, Rasroh berbeda. Rasroh belum mengalami perubahan besar apapun. Setidaknya, Ras Penguasa Galaksi Roh tetaplah Rasroh, tidak seperti klan Hachiko di Sungai Bintang Surgawi. Sekalipun ada perubahan dalam klan, banyak informasi yang mungkin disembunyikan oleh berbagai klan. Karena itu, saya yakin klan teratas mungkin memiliki rahasia 90 ribu tahun. Menurut informasi, tebakanku mungkin benar. Fuyu berkata, Dua tahun yang lalu, aku menerima sebuah informasi. Isinya adalah bahwa salah satu klan teratas dari Rasroh telah mengirim orang untuk mencari sesuatu di Sungai Bintang Surgawi. Misi ini mungkin terkait dengan sejarah yang hilang 90 ribu tahun yang lalu. Ketika Luan mendengar ini, matanya membelalak hingga tidak bisa lebih besar lagi. Klan teratas dari Rasroh mengirim orang untuk mencari sesuatu di Sungai Bintang Surgawi. Dan itu terkait dengan sejarah 90 ribu tahun. Sepanjang sejarah 90 ribu tahun, dan hanya 13 ribu tahun yang lalu, tidak mungkin untuk sepenuhnya menghapus semua jejaknya. Fuyu berkata, Karena klan teratas mengirim orang untuk mencarinya, itu berarti ada beberapa rahasia mengejutkan yang tersembunyi di dalamnya, atau bahkan harta karun. Atau, bahkan klan teratas dari Rasroh tidak mengetahui segalanya tentang sejarah 90 ribu tahun dan ingin mengetahui lebih banyak tentangnya. Selanjutnya, Fuyu berhenti sejenak dan berkata, Menurut informasi, tindakan klan teratas ini dilakukan secara rahasia. Klan lain tidak mengetahuinya sama sekali. Saat kami menerima beritanya dua tahun lalu, kami telah mengirimkan orang untuk mengikutinya dengan cermat. Kami ingin tahu bintang mana yang dikunjungi klan ini di sungai bintang surgawi. Bahkan jika bintang-bintang yang dituju oleh Rasroh telah dicari dengan bersih, jika kita bisa mengetahuinya, setidaknya kita bisa berspekulasi tentangnya. Sayangnya, kami belum dapat menemukan apapun. Suara Fuyu agak serius saat dia berkata, Tidak hanya itu, untuk mengetahui masalah ini, kami juga telah kehilangan banyak personel intelijen. Meskipun Luan belum pernah melakukan pekerjaan intelijen, dia tahu betul betapa berbahayanya hal itu. Bergaul dengan musuh setiap hari, tekanan seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Luan telah melihat Liu Yi mengungkap mata-mata kekuatan lain dari Ice Fire Union, dan hasilnya sangat tragis. Karena kami terungkap, kami menunda sementara masalah ini selama setahun. Setahun kemudian, kami akan mulai menyelidikinya lagi. Fuyu berkata, Dua bulan lalu, kami menerima berita yang mengonfirmasi bahwa klan ini masih mencari di sungai bintang surgawi dan belum berhenti. Namun jika ditelisik lebih jauh, besar kemungkinan kita akan mengulangi kesalahan yang sama dan kehilangan banyak personel intelijen lagi. Setiap personel intelijen sangat penting dan tidak bisa hilang. Mendengar ini, Luan menarik napas dalam-dalam dan menganggup dengan berat. Dia bertanya, Jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Fuyu tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia melanjutkan, ada dua jenis personel intelijen. Salah satunya adalah orang-orang kita sendiri, terlepas dari apakah itu klan Fu atau ras lain di sungai bintang surgawi. Namun personel intelijen di spirit galaksi sebagian besar berasal dari klan Hachiko, karena mereka merasa tidak aman menyerahkan urusan penting kepada orang lain. Tipe lainnya, adalah orang-orang dari ras roh yang telah dihasut. Menghasut orang-orang ras roh. Pengkhianat ras roh. Tubuh Luan bergetar hebat. Mata dan mulutnya terbuka lebar, menandakan bahwa dia tidak memikirkan hal ini sama sekali. Ada pengkhianat di spirit Rache. Luan berkata dengan kaget. Luan selalu berpikir bahwa ras roh adalah ras yang sangat beradab dan religius. Bahkan mungkin saja garis keturunan adalah kepercayaan tertinggi dari ras roh. Secara khusus, banyak orang dari ras roh yang ditemui Luan mengungkapkan kemarahan mereka terhadap pengkhianat. Beberapa bahkan mengatakan bahwa Luan adalah satu-satunya pengkhianat dari ras roh dan mereka harus membersihkan keluarga. Itulah mengapa Luan mempercayai hal ini tanpa keraguan. Kekuatan manapun bisa memiliki pengkhianat, termasuk klan Hachiko, kata Fuyu. Misalnya, Chen, dia adalah putra dari guru abadi. Bukankah dia juga menjadi pengkhianat? Segalanya tidak dapat diprediksi. Selama ada cukup insentif untuk merasa tidak puas dengan ras, siapapun bisa menjadi pengkhianat. Luan terdiam, hatinya berat. Namun, hanya ada sedikit pengkhianat di ras roh. Secara khusus, ada lebih banyak orang ras roh daripada klan Hachiko. Sebagai perbandingan, orang-orang dari ras roh lebih religius. Karena itu pula setiap orang ras roh yang dihasut menjadi sangat penting bagi kami. Saat dia mengatakan ini, Fuyu berhenti dan menatap Luan dengan mata berbintang. Suaranya jelas menjadi lebih serius ketika dia berkata dengan serius, karena orang-orang ras roh yang dihasut ini memegang posisi penting dan memiliki posisi tetap, wewenang mereka terbatas dan sangat sulit untuk memperoleh informasi lain. Terlalu sulit untuk menghasut orang-orang spirit Rache yang dapat berpartisipasi dalam pencarian bintang. Oleh karena itu, cara terbaiknya adalah dengan mengatur orang lain untuk menduduki posisi yang seharusnya diisi. Kemudian, perlahan-lahan kita bisa mencoba mendekati orang-orang yang bisa menjalankan misi tersebut dan secara bertahap memperoleh informasi. Dan untuk mendekati orang-orang dari ras roh. Hanya orang-orang dari ras roh yang dapat melakukan itu. Fuyu memandang Luan dan berkata, Oleh karena itu, saya ingin Anda menggunakan identitas orang ras roh untuk menyusup ke klan ini dan mencoba mendapatkan informasi terkait dengan 90 ribu tahun. 3719 Mendengar kata-kata Fuyu, tubuh Luan bergetar. Luan sedikit bingung dan bertanya, Maksudmu? Kamu ingin aku menjadi mata-mata? Iya. Fuyu menganggup lembut dan berkata, Suamiku, kamu adalah satu-satunya orang dengan garis keturunan klan roh yang dapat dipercaya sepenuhnya. Kamu juga satu-satunya orang yang tidak memiliki posisi tetap di klan roh. Secara objektif, kamu memang demikian. Sangat cocok untuk menjalankan misi ini. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Memang benar dia menghargai hidupnya dan sangat takut mati, tapi baginya, ada banyak hal yang lebih penting daripada kehidupan. Misalnya Fuyu, tujuh wanita, dan tanggung jawab dalam perang. Sebagai anggota pasukan aliansi Galaksi Langit, ada orang dari klan Hachiko yang pergi ke Galaksi Roh untuk memata-mata informasi. Sebagai seorang prajurit, dia juga bisa melakukannya, tapi itu tergantung apakah itu cocok. Tindakan Luan sepenuhnya diputuskan oleh Fuyu sendiri. Tidak ada orang lain yang berhak ikut campur. Karena istrinya menganggap dia cocok, dia pasti tidak akan mengatakan, tidak. Oke, suara Luan sangat berat saat dia berkata, saya akan mendengarkan pengaturan Anda. Melihat suaminya langsung setuju, hati Fuyu bergetar. Tidak diragukan lagi, misi ini sangat berbahaya. Dia tahu betul bahwa suaminya setuju karena dia. Namun, dia tidak tahu apakah dia harus membiarkan suaminya melakukan misi ini. Kalau tidak, dia tidak akan ragu-ragu selama dua bulan sebelum memberitahunya. Misi ini sangat sulit. Saya tidak bisa menjamin keselamatan Anda. Bagaimanapun, memasuki Galaksi Roh adalah wilayah klan Roh. Begitu kamu terekspos dan dalam bahaya, klan Hachiko tidak akan bisa menyelamatkanmu, kata Fuyu. Jadi, saya perlu mendiskusikan masalah ini dengan Anda dan memutuskan bersama. Alasan kenapa aku ingin kamu mengambil tindakan sekarang adalah karena klan Roh pasti sudah tahu bahwa kamu sedang bertanding dengan klan Hachiko. Mereka juga tahu bahwa kemungkinan besar kamu tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ketiga. Oleh karena itu, klan Roh mungkin berpikir bahwa Anda tidak akan meninggalkan planet abadi untuk sementara waktu. Saat ini, akan lebih aman bagi Anda untuk mengambil tindakan di luar. Terutama karena operasi ini dilakukan di Galaksi Roh, klan Roh akan semakin sulit menebaknya. Suami tentu saja tidak bisa menggunakan penampilan aslinya selama operasi. Yueni akan merias wajah untuk suami. Fuyu berkata, Hanya Yueni dan aku yang tahu tentang operasi ini. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya, termasuk para kultifator panggung Raja Surgawi dari klan Fu dan para kultifator Rasroh yang bertemu dengan suamiku. Orang-orang Spirit Rache yang menghubunginya hanya akan berpikir bahwa dia adalah pengkhianat dan akan membantunya memasuki Spirit Rache dan mengatur posisi untuknya. Hal semacam ini telah terjadi beberapa kali di masa lalu, jadi mata-mata ini tidak akan curiga. Mendengar perkataan istrinya, Luan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Namun, Luan tidak menyangka hanya Fuyu dan Fuyu ini yang mengetahuinya. Fuyu ini adalah ajudan terpercaya Fuyu, dan Luan juga mempercayainya. Namun, dia masih memiliki beberapa keraguan dan berkata, Tetapi, bahkan jika lingkaran abadi yang menyembunyikan dapat menyembunyikan auraku, tidak dapat dihindari bahwa aku harus bertarung ketika berinteraksi dengan Sukuroh. Saya hanya bisa menggunakan kekuatan kematian dalam pertempuran, tetapi para penggarap Sukuroh akan menggunakan alam dewa setan. Jika aku menggunakan mata merah darahku, bukankah itu terlalu aneh? Kekhawatiran Luan tidak salah. Tidak peduli seberapa bagus Fuyu ini dalam merias wajahnya, matanya tidak bisa diubah. Mata merah darah adalah mata merah darah. Sekarang semua orang tahu bahwa Sukuroh memiliki seorang kultifator panggung Raja Surgawi dengan mata merah darah yang sama seperti Luan, itu berarti pasti ada klan yang kuat. Setelah Luan menggunakan alam dewa iblis, identitasnya akan terungkap. Terlebih lagi, jika dia tidak menggunakan alam dewa iblis dalam pertempuran, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Karena itu, Luan masih memiliki peluang besar untuk terekspos. Kecuali, klan tempat Fuyu mengatur agar Luan berada adalah klan yang memiliki mata yang sama dengan Luan. Aku sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Fuyu berkata, Sejak kami memastikan bahwa ada klan di Sukuroh yang memiliki alam dewa iblis yang sama dengan suamiku, anggota Sukuroh yang memberontak bertanya lebih banyak tentang klan ini, tapi sepertinya mereka tidak benar-benar tahu. Untuk mengetahui, mungkin karena status mereka tidak tinggi, dan klan ini tersembunyi terlalu dalam. Untuk mencegah mata suamiku terlihat, kami bertanya kepada anggota Sukuroh lainnya yang memberontak. Meskipun para penggarap alam surga dari Sukuroh dapat menggunakan alam dewa iblis, ada situasi khusus di mana rasa ilahi mereka telah rusak parah. Setelah rusak, bahkan jika mereka akhirnya pulih, mereka mungkin tidak dapat menggunakan alam dewa iblis lagi. Oleh karena itu, suamiku bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk tidak menggunakan alam dewa iblis. Lagipula, identitas yang aku atur untuk suamiku bukan dalam marga, melainkan pedagang bebas. Fuyu berkata, ada banyak orang di Sukuroh, dan ada banyak orang di luar klan. Orang-orang ini bahkan tidak perlu berpartisipasi dalam perang. Pada saat yang sama, pedagang dapat berhubungan dengan banyak orang, dan suami saya memiliki lebih banyak kesempatan untuk menanyakan informasi. Selain itu, pedagang punya banyak waktu untuk diri mereka sendiri. Suamiku dapat kembali ke planet abadi untuk berkumpul kembali dengan keluarganya kapan saja. Anda tidak harus tinggal di spirit galaksi sepanjang waktu. Mendengar perkataan istrinya, Luan mengangguk. Memang tidak mudah untuk bertarung sebagai seorang pedagang, namun jika identitas seorang pedagang bebas tidak disamarkan dengan baik, mungkin akan mencurigakan. Namun, misi ini masih sangat berbahaya. Mata Fuyu yang berbintang dipenuhi kekhawatiran saat dia berkata, terutama. Mata suamiku, biarpun kamu tidak menggunakan alam dewa iblis, mata suamiku sangat berbeda dari orang biasa. Yueni bilang dia bisa membantu menutupinya, tapi hati Luan mencelos. Benar, inilah yang paling dia khawatirkan. Mata istimewanya mungkin merupakan bukti bakatnya, tapi juga membuat identitas Luan sangat mudah terungkap. Matanya memang terlalu hitam. Tanpa menggunakan pupil darah, selain mata putih normal, orang normal memiliki mata coklat atau biru, tapi matanya gelap tak berujung. Bahkan jika spirit galaksi benar-benar segelap yang dikatakan intelijen, mustahil menyembunyikan sepasang mata hitam seperti itu. Luan tahu betul bahwa sejak istrinya memanggilnya, itu berarti dia ingin dia pergi, tapi dia juga tidak ingin dia pergi. Kedua pemikiran itu bertentangan, sehingga istrinya tampak ragu-ragu dan ingin berdiskusi dengannya. Namun, Luan juga tahu bahwa jika identitasnya bukan suami Fuyu dan dia tidak memiliki sepasang mata seperti itu, istrinya pasti akan mengirimnya untuk menjalankan misi ini tanpa diskusi apapun. Untuk sesaat, Luan tidak berbicara dan memikirkannya dengan serius. Dalam menghadapi misi mendadak seperti itu, jika dia tidak berhati-hati, dia akan dikutuk selamanya. Dia harus hati-hati mempertimbangkan pro dan kontra. Seperti istrinya, dia juga ingin mengetahui sejarah 90 ribu tahun. Hal ini bermanfaat untuk menghilangkan kabut sejarah 90 ribu tahun, dan bahkan bermanfaat untuk peningkatan kekuatannya. Bagaimanapun, istrinya mengatakan bahwa hal itu kemungkinan besar terkait dengan kelahiran alam ilahi. Luan percaya itulah alasan mengapa empat klan besar tiba-tiba menurun, mengapa klan Hachiko tiba-tiba muncul dan menguasai galaksi, dan mengapa identitas tuannya terkubur dalam sejarah 90 ribu tahun. Majikannya telah menyuruhnya untuk menyelamatkan seseorang, tetapi dia tidak mengira bahwa itu adalah manusia batu yang terperangkap di dasar lautan bintang abadi. Sebaliknya, dia selalu mengira itu adalah orang lain. Identitas tuannya dan metode untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat kemungkinan besar tersembunyi dalam sejarah 90 ribu tahun. Tidak diragukan lagi, jika dia benar-benar dapat menemukan rahasianya, manfaatnya akan sangat besar. Dan yang sebanding dengan manfaat besarnya adalah kematian langsung. Luan juga sangat berkonflik di hatinya. Lagi pula, menurutnya, dia belum menemui hambatan yang benar-benar sulit diatasi, dan kecepatan kultifasinya juga tidak lambat. Tidak perlu mengambil risiko sebesar itu. Tapi, dia tiba-tiba berpikir jika dia tidak menyamar sekarang, kapan dia bisa pergi. Menjadi Raja Surgawi Tidak, begitu dia mencapai panggung Raja Surgawi, dia pasti akan berpartisipasi dalam perang, terutama berada di sisi istrinya untuk melindungi keselamatannya. Pada saat itu, akan sangat sulit baginya untuk memiliki waktu memasuki Sungai Bintang Roh untuk menyelidikinya, dan lebih penting lagi, jika memang ada panggung Dewa Surgawi di Sungai Bintang Roh, maka setelah ia menjadi Raja Surgawi Panggung, kemungkinan besar dia tidak akan bisa lepas dari indera Panggung Dewa Surgawi. Banyak orang mengatakan bahwa kultifator panggung Raja Surgawi manapun di planet abadi tidak akan bisa lepas dari indera para dewa. Justru karena inilah tidak ada kultifator Panggung Raja Surgawi dari klan roh yang berani memasuki planet abadi untuk menjalankan misi. Bahkan mungkin saja para dewa dapat merasakan seluruh galaksi di luar planet abadi, sehingga tidak ada kultifator Panggung Raja Surgawi dari klan roh yang berani memasuki Sungai Bintang Abadi. Demikian pula, jika dia menjadi Raja Surgawi, tidak peduli berapa banyak riasan yang dia kenakan, dia tidak akan berani memasuki klan roh. Dengan kata lain, alam terbaik untuk diselidiki adalah alam surga. Dengan kesadaran spiritual Luan, dia sebenarnya ragu-ragu sejenak. Selama ini, Fuyu tidak mengatakan apapun. Bahkan jika Luan menolak, dia tidak akan menolak atau membujuknya. Faktanya, dia bahkan berharap Luan akan keberatan. Setelah beberapa saat, Luan akhirnya berbicara. Dia mengangkat kepalanya dan menatap istrinya dengan mata gelapnya lagi. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan suara yang dalam, biarkan Nona Yueni merias wajahku. Jika itu benar-benar bisa menyembunyikan mataku dan membuatnya kurang terlihat, aku akan pergi. 3720. Di kantor, sosok Fuyu ini dengan cepat muncul. Tuan muda, Fuyu ini pertama-tama membungkuk kepada Fuyu, lalu berkata kepada Luan, Tuan muda. Cobalah merias wajah, kata Fuyu, aku ingin melihat hasil akhirnya. Iya, Fuyu ini menerima perintah itu dan berjalan ke arah Luan. Luan duduk di kursi, dan Fuyu ini berdiri di depan Luan. Berbeda dengan sebelumnya, saat dia merias wajah untuk Luan, Fuyu ini tidak terburu-buru melakukannya kali ini, tapi mengamati Luan dengan cermat, terutama menatap mata Luan. Faktanya, ketika dia mengetahui tentang tugas ini, Fuyu ini telah memikirkan tentang cara merias wajah untuk Luan, dan bahkan secara pribadi menggunakan pena dan kertas untuk menggambar guna melihat efeknya. Namun, betapapun bagusnya gambar pena dan kertas, tidak dapat dibandingkan dengan kenyataan yang ada, terutama sepasang mata gelap ini, yang tidak dapat digambar dengan pena dan kertas. Fuyu ini dengan cepat berpikir, menatap mata Luan, dan membayangkan semua kemungkinan desainnya di lautan kesadarannya. Setelah 10 napas penuh, Fuyu ini mulai merias wajah Luan. Di masa lalu, ketika Fuyu ini merias wajah Luan, dia akan mulai dari seluruh tubuh, dan kemudian menangani detail berbagai organ, tetapi kali ini berbeda. Fuyu ini memberi Luan warna dasar, dan setelah mengubah warna kulit Luan, dia langsung mulai menggambar matanya. Karena kali ini riasan adalah inti dari matanya, dia harus menangani matanya terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan seluruh riasannya cocok dengan mata Luan. Di sampingnya, Fuyu memperhatikan dengan cermat, tidak melewatkan detail prosesnya. Kali ini riasannya tidak semulus sebelumnya, dan Fuyu ini terus mengganti riasan matanya, bahkan berulang kali menghapus dan mengulanginya. Setelah 15 menit penuh, Fuyu ini selesai merias mata Luan, dan kemudian mulai dari matanya, dia dengan cepat merias seluruh wajahnya. Karena Fuyu menginginkan hasil akhir, seluruh tubuh Luan harus dirias agar warna kulitnya tetap sama dengan wajahnya. Namun, hari ini bukanlah operasi sebenarnya, jadi Fuyu ini hanya meminta Luan untuk memperlihatkan dadanya dan hanya bagian atas tubuhnya. Khususnya, garis emas di dada Luan terlalu jelas. Itu juga salah satu ciri tubuh Luan yang terkenal. Spirit Rache pasti mengetahui hal ini juga. Jika Luan memperlihatkan benang emas di dadanya, dia akan langsung dikenali. Karena itu, Fuyu ini harus menggunakan riasan untuk menyembunyikan benang emas tersebut. Sisa riasan dilakukan dengan sangat cepat. Segera, Fuyu ini berhenti dan mundur ke sisi Fuyu. Dia berkata, Tuan muda, bagaimana dengan ini? Fuyu memandang Luan yang sedang merias wajah. Meski Fuyu selalu percaya diri, dalam hal riasan, ia mengakui ada perbedaan besar antara dirinya dan Fuyu ini. Riasan yang dirancang Fuyu ini untuk Luan selalu berbeda. Setiap saat, dia terlihat seperti orang yang berbeda. Kali ini, efeknya sama. Benar-benar berbeda dengan efek riasan sebelumnya. Dia tampak seperti orang yang benar-benar baru. Fuyu mengangguk lembut dan berkata, Biarkan dia melihat. Ya, Fuyu ini segera mengeluarkan cermin yang sangat besar dari cincinnya dan meletakkannya di tanah. Dia secara langsung memantulkan seluruh tubuh Luan. Cermin itu menghadap Luan sehingga Luan bisa langsung melihat keseluruhan penampilannya tanpa harus berdiri. Hai. Mata Luan membelalak, dan dia bahkan menarik napas dingin. Ini, apakah dia? Luan segera berdiri di depan cermin, dan memandang wajahnya sendiri dari dekat. Wajahnya agak gelap dan kuning, tapi tidak terlalu gelap. Warnanya hanya sedikit lebih gelap dari warna orang normal, dan lebih gelap dari warna kulit asli Luan. Warna kulitnya yang gelap dan kuning membuatnya terlihat sedikit kasar. Aura Luan segera berubah dari muda dan mantap menjadi pria parubaya kasar yang tidak peduli dengan hal-hal sepele. Di antara warna kulit gelap dan kuning, terdapat bekas luka yang dalam di matanya. Bekas luka ini sepertinya bukan disebabkan oleh senjata. Mereka tampak lebih seperti terluka parah oleh energi. Sebab, warna kulit di sekitar matanya menjadi semakin gelap. Dengan bantuan kegelapan ini, kegelapan di mata Luan menjadi kurang jelas. Perpaduan warna dengan mudah dapat menimbulkan ilusi pada mata orang. Fu Yueni sangat pandai memanfaatkan ini. Di bawah kontras warna kulit secara keseluruhan dan warna di sekitar matanya, membuat orang merasa bahwa mata Luan bukanlah hitam, melainkan coklat. Secara khusus, Fu Yueni juga mengecat alis Luan, membuat ilusi optik menjadi lebih realistis. Hampir mustahil untuk melihat kekurangan apapun. Bahkan jika orang melihat dari dekat atau menghalangi wajah Luan, mereka masih bisa melihat warna hitam di matanya. Namun meski begitu, kesan pertama yang diberikan orang-orang adalah mata Luan terluka parah. Alasan mengapa matanya menjadi sangat gelap terkait dengan cederanya. Mustahil membayangkan mata Luan seperti ini. Ini, Luan sangat terkejut. Dia bahkan tidak bisa menggambarkan apa yang dia rasakan. Dia hanya bisa berkata, alangkah ajaibnya. Untungnya, mata Tuan Muda berwarna hitam pekat. Jika mata Tuan Muda berada dalam kondisi khusus lainnya, bahkan saya tidak akan bisa menyembunyikannya melalui riasan, kata Fu Yueni. Apakah Tuan Muda puas? Puas, Luan mengangguk secara alami. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Fu Yueni dan bertanya, dengan penampilanku saat ini, seharusnya tidak ada yang tahu, kan? Fu Yueni tidak menjawab. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan keseluruhan proses riasan, jadi dia tidak punya hak untuk berbicara. Dia menoleh untuk melihat Fu Yueni dan bertanya, apakah ini hasil terbaik? Baik, Tuan Muda, jawab Fu Yueni. Ini memang hal terbaik yang bisa dia pikirkan. Kamu boleh pergi dulu, kata Fu Yueni. Fu Yueni pergi, hanya menyisakan Luan dan Fu Yueni di kantor. Luan segera berkata, saya rasa tidak ada masalah. Saya bisa menjalankan misi ini. Mendengar perkataan suaminya, hati Fu Yueni langsung bergetar. Alisnya berkerut. Meski misi itu diusulkan olehnya, meski suaminya menyetujuinya, hatinya tetap rumit. Tapi, karena suaminya sudah memutuskan, dia tidak akan menolak dan tidak akan mengelak dari tanggung jawab. Jika memang terjadi sesuatu pada suaminya, ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Sebaiknya salah satu dari tujuh wanita mengetahui hal ini. Fu Yueni memandang Luan dan berkata dengan serius, kandidat terbaik tentu saja Liu Yi. Di antara tujuh wanita, dialah yang paling dewasa. Suami bisa menggunakan riasan seperti ini untuk mendekatinya dan melihat apakah dia bisa mengenali Anda. Juga, beritahu dia tentang misi ini dan diskusikan dengannya. Namun apapun hasil pembahasannya, hal tersebut hanya bisa diketahui oleh suami dan dia. Tidak ada orang ketiga yang dapat mengetahuinya. Luan menarik napas dalam-dalam. Dia bisa melihat bahwa Fuyu masih merasa tidak nyaman, jadi dia memintanya untuk membicarakan masalah ini dengan Liu Yi. Tetapi jika Liu Yi tahu bahwa dia sedang menjalankan misi semacam ini, kemungkinan besar dia tidak akan setuju. Tapi Liu Yi adalah istrinya. Seperti yang Fuyu katakan, misi yang sangat berbahaya seperti ini bisa menyebabkan kematian. Salah satu dari tujuh wanita itu harus mempunyai hak untuk mengetahuinya. Oke, Luan mengangguk. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Planet abadi, markas besar aliansi tripartit, lantai atas pavilion aliansi hidup dan mati, yang juga merupakan kantor Liu Yi. Liu Yi masih menjadi satu-satunya orang di ruangan besar itu. Nyatanya, Liu Yi bukanlah orang yang menyukai tempat ramai. Tidak apa-apa saat dia bersama keluarganya, tapi mungkin karena dia terlalu pandai berkomunikasi dengan orang lain, Liu Yi lebih menyukai perasaan tenang. Luan telah dibawa pergi oleh Fuyu ini selama beberapa waktu, dan sampai sekarang, Liu Yi baru selesai membaca beberapa halaman laporan intelijen. Dia telah memikirkan tentang Luan selama ini. Meskipun Luan sangat menyayangi ketujuh wanita itu dan sangat santai saat mereka bersama, tanpa penyamaran atau penyembunyian apapun, seperti cara dia menghadapi Fuyu, cara dia memandangnya benar-benar berbeda. Dia sangat ingin dipandang seperti itu. Itu adalah impian terbesarnya. Memikirkan hal ini, Liu Yi tidak bisa menahan tawa dan menangis. Sebelum menikah dengan Luan, dia hanya ingin menjadi wanita Luan. Sekarang dia benar-benar menikah dengan Luan, dia menginginkan lebih. Tampaknya orang-orang benar-benar tidak puas. Saat dia tertawa dan menangis, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul. Apalagi, itu tidak muncul di depan meja, melainkan di belakang meja, di sebelah kanan kursi Liu Yi. Liu Yi terkejut dan segera menoleh ke kanan. Lalu, dia melihat seorang pria berdiri di sampingnya. Ini adalah pria parubaya dengan tubuh bagian atas telanjang dan bekas luka di sekitar matanya. Pria yang sama sekali asing itu membuat tubuh Liu Yi gemetar. Dia tidak tahu siapa pria ini. Dia sangat terkejut hingga dia segera berdiri dari kursi. Saat menghadapi bahaya, dia segera melepaskan seluruh kekuatannya dan berteriak di saat yang bersamaan. Namun, pria ini langsung mengambil setengah langkah ke depan dan mendekati Liu Yi. Dia bahkan menekan dada Liu Yi yang menonjol ke dadanya. Tangan kirinya memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluk pinggang ramping Liu Yi, dan tangan kanannya terangkat menutupi mulut Liu Yi. Pria ini tentu saja adalah Luan. Dia hanya ingin melihat apakah istrinya bisa mengenalinya. Namun, dia takut dia akan menakuti Liu Yi, jadi dia segera menjelaskan identitasnya. Namun, saat dia hendak berbicara, mata indah Liu Yi bergetar. Kemudian, ketakutan di matanya dengan cepat menghilang dan berubah menjadi ketakutan yang berkepanjangan dan sedikit kemarahan. Pa! Liu Yi menamparkan dada Luan dengan keras dan menjauhkan tangan Luan. Matanya langsung memerah, dan suaranya tercekat oleh isak tangis saat dia bertanya, Suamiku, kenapa kamu membuatku takut?